Hola amigos parantesku mahadamangos, balik lagi di Gayakin Movie dimana kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita dari anime berjudul The Law of Ueki anime ini adalah anime jadul dari tahun 2006 tapi ceritanya sangat seru guys yaitu menceritakan tentang para pengguna kekuatan yang harus bertarung satu sama lain untuk memperbutkan posisi menjadi seorang raja surdawi gimana sih keseruannya? tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian kalau sekarang bisa numpang wifi tetangga bro SMP bernama Kosuke Ueki yang sedang membersihkan sebuah taman. Hingga gak lama datang segerombolan preman yang berkata jika mereka dendam pada Ueki yang udah membuat polisi memburu mereka. Ueki langsung diserang hingga terjadi pertarungan di mana Ueki bisa menjatuhkan tiga preman menggunakan sapunya. Namun preman keempat lalu berhasil mematahkan sapu tersebut. Tapi yang aneh, dari patahan sapu itu Ueki bisa membuat sebuah pohon yang ia gunakan untuk menghajar preman terakhir. Tanpa diduga kejadian tadi dilihat oleh teman sekelas Ueki yang bernama Aimori. Di mana gadis itu mengira Ueki adalah seorang alien. Tapi tiba-tiba wali kelas mereka yang bernama Kobayashi atau sering dipanggil Mr. K. Datang untuk memberitahu jika ialah yang udah memberikan kekuatan tadi pada Ueki. Di tengah kebingungan, Mr. K. mengajak Aie ke kantornya dan memberitahu jika ia adalah salah satu dari seratus orang kandidat Raja Surgawi. Di mana ia bilang para kandidat harus memilih seorang siswa SMP untuk diberikan kekuatan agar menjadi petarung bagi kandidat Raja Surgawi tersebut. Dan para petarung ini akan saling berhadapan di mana jika petarungnya menang, maka kandidat itu otomatis akan diangkat menjadi seorang Raja Surgawi. Mr. K. lalu bercerita jika 6 bulan lalu ia memilih Ueki untuk menjadi petarungnya dan menawarkan kekuatan yang sangat hebat. Bahkan ia mempraktekannya dengan menghancurkan sebuah pohon. Namun Ueki yang melihat pohon itu hancur lalu meminta kekuatan untuk bisa memulihkan pohon tersebut. Hingga dari situlah Ueki akhirnya memilih kekuatan mengubah sampah menjadi pohon yang padahal Mr. K. bilang itu kekuatan terlemah dan bahkan ia menyebutnya kekuatan gratisan. Mr. K. lalu memberitahu Ai jika para petarung menggunakan kekuatan mereka pada manusia biasa, maka mereka akan kehilangan salah satu bakat di hidupnya. Seperti Ueki yang tadi menyerang para preman auto kehilangan bakat untuk disukai para gadis. Dan masalahnya jika petarung terus-terusan menggunakan kekuatannya pada manusia biasa dan kehilangan semua bakatnya, maka petarung itu sendiri akan lenyap. Setelahnya Mr. K. berbincang dengan kandidat Raja Surgawi lain yang bernama Indumaru atau sering disebut Wanko. Dimana keduanya berbincang tentang hadiah untuk para petarung. Dimana jika para kandidat berhasil menang mereka akan jadi raja, sementara para petarung ini juga akan mendapat hadiah yaitu berupa bakat kosong. Yang artinya para petarung bisa menentukan sendiri bakat apa yang mereka inginkan. Dan tentu aja hadiah itu akan sangat berbahaya jika jatuh pada petarung yang jahat. Kesokan harinya Mr. K. kembali menemui Ai agar gadis itu memperingatkan Ueki jika pertarungan antar pengguna kekuatan akan segera dimulai. Dan maka dari itu Ai memutuskan untuk membantu Ueki dan selalu menjaganya agar si Ueki gak kehilangan bakat lagi. Sementara itu para kandidat sedang berkumpul di sebuah bis terbang untuk mendengarkan peraturan pertarungan dari Raja Surgawi yang sekarang. Dimana Sang Raja memberitahu jika ia akan mengadakan ronde pertama yang akan menyeleksi 25 petarung terkuat. Dan untuk para petarung yang gugur maka mereka akan kehilangan kekuatan. Kembali ke Ueki dimana ia dan Ai akhirnya bertemu petarung lain yang punya kekuatan mengubah air menjadi api melalui mulutnya. Ai membawa Ueki lari sampai ke gedung olahraga namun si petarung bernama Maruo terus mengikuti mereka. Maruo kembali menyerang tapi Ai lalu melindungi Ueki karena ia tahu jika Maruo gak akan menyerangnya yang hanyalah manusia biasa. Maruo yang marah pun dengan kejam menghajar Ai membuat Ueki marah dan mengambil botol bekas minum si Maruo dan langsung mengubahnya menjadi pohon. Akan tetapi Maruo berhasil membakar pohon tersebut. Maruo lalu menghujani Ueki menggunakan bola apinya hingga ia pun akhirnya berhasil menjatuhkan Ueki. Gak sampai di situ aja Maruo yang kejam lalu kembali mengincar Ai membuat Ueki marah dan bisa kembali bangkit. Melihat itu Maruo kembali menyerang tapi lagi-lagi Ueki bisa berdiri hingga membuat semua air yang Maruo bawa di dalam tasnya habis. Tapi sialnya lalu ada seseorang yang memberikan Maruo air satu kulkas penuh. Yang ternyata orang itu adalah kandidat Raja Surgawi yang udah memilih Maruo sebagai petarungnya. Dan saat Maruo kembali menyerang secara gak diduga ada petarung lain yang datang melindungi Ueki. Petarung bernama Seichiro Sano itu melindungi Ueki karena katanya Maruo secara licik udah dibantu oleh kandidatnya dan itu melanggar peraturan. Gak diduga si kandidat lalu mengambil handuk di kepala Sano karena ia tahu anak itu punya kekuatan untuk merubah handuknya menjadi besi. Sementara itu Ueki udah gak kuat setelah terkena serangan-serangan Maruo tadi dan karena itu Sano memilih melindungi Ueki dengan tubuhnya. Maruo mencoba menghabisi Sano dengan serangan bola api yang sangat besar. Setelah beruntung Ueki masih mampu menciptakan pohon yang mengenai tubuh Maruo dengan sangat telak. Sementara itu si kandidat yang udah berlaku licik terkena hukuman dan dimasukkan ke dunia bawah. Balik lagi ke Sano yang memilih pergi dan memberitahu alasannya membantu Ueki karena katanya ia gak ingin si Maruo yang jahat memenangkan bakat kosongnya. Sin lalu berpindah ke sekolah lain dan terlihat jika seorang murid bernama Adachi sedang dimarahi oleh seniornya dari klub maraton karena si senior bilang Adachi gak cocok berada di klub itu sebab ia gak punya bakat untuk berlari. Maka dari itu si Adachi yang ternyata adalah seorang petarung ingin memenangkan bakat kosong agar ia memiliki bakat untuk berlari. Keesokan harinya kebetulan sekali sekolah Adachi ini punya jadwal untuk latihan bersama dengan klub maraton dari sekolah Ueki. Dan hebatnya Ueki ini sangat terkenal karena ia udah memecahkan rekor lari seribu meter untuk anak SMP. Di sisi lain si Ayu terus mengawasi Ueki karena ia khawatir di tim maraton lawan ada seorang pengguna kekuatan. Ueki yang berlari paling depan terus dikejar oleh Adachi dan saat tiba di jalan sepi Adachi membohongi Ueki dengan menunjukkan trek lari menuju sebuah kuil. Adachi yang udah tau jika Ueki adalah seorang petarung langsung menyerang dengan kekuatannya. Adachi lalu memberitahu jika ia ingin mendapatkan bakat kosong yang akan ia pakai sebagai bakat berlarinya. Dan jika Adachi udah mendapatkan bakat berlari itu ia bilang dirinya gak usah lagi melakukan latihan yang sia-sia. Yang ternyata kata-kata Adachi itu membuat Ueki marah karena menurutnya jika menyukai suatu hal maka orang itu harus berlatih dengan keras dan gak ada yang namanya latihan sia-sia. Hingga akhirnya Ueki berhasil menjatuhkan Adachi dengan menciptakan sebuah pohon dari dalam tanah. Gak lama setelah Ai dan Mr. K tiba di tempat itu senior si Adachi ikut datang juga. Sang senior langsung memarahi Adachi dan mengusirnya keluar dari klub. Melihat itu Ueki gak segan-segan menyerang si senior dan karena hal tersebut Ueki harus rela kehilangan bakat berlarinya. Setelahnya Ueki terus berlatih walau udah kehilangan bakat berlarinya dan itu membuat Adachi tersadar sampai mengatakan ia pun akan berlatih lebih keras dari si Ueki. Gak lama Sano datang ke sana untuk mengucapkan salam perpisahan karena katanya ia harus pindah ke kota lain untuk mengikuti ayahnya. Ai lalu bertanya tentang bakat kosong karena Mr. K gak pernah menjelaskan hal tersebut pada Ueki. Sano pun akhirnya menjelaskan tentang bakat kosong dan ia ini ingin mendapatkan bakat menggali untuk dapat menemukan sumber air panas yang akan ia jadikan pemandian pribadinya. Namun Sano mengingatkan jika banyak petarung lain yang ingin mendapatkan bakat berbahaya yang diantaranya adalah Maruo di mana anak itu ingin mendapatkan bakat mendominasi agar bisa mengendalikan orang-orang di sekitarnya. Saat Sano pergi, seorang pengguna kekuatan mendatangi Ueki dan berkata ia ingin mendapatkan bakat mencuri agar jadi pencuri terhebat di seluruh dunia. Namun belum juga orang itu menunjukkan kekuatannya Ueki langsung menghajar anak tersebut. Shin lalu berpindah ke Raja Surgawi dan saat itu ia mendapat laporan jika jumlah petarung yang tersisa adalah 81 orang. Dan dari semua petarung itu Sang Raja meminta anak buahnya untuk mengawasi 5 orang terkuat yang adalah Ueki, Sano, Marilyn Carey, Robert Hayden dan yang terakhir adalah anak bernama Lee Ho. Sementara itu di dunia manusia Ai semakin mengkhawatirkan Ueki karena katanya bakat Ueki tinggal tersisa 8 aja. Sesampainya di sekolah Ai terus berpikir ia harus punya rencana agar Ueki gak kehilangan bakat lagi. Bersamaan dengan itu teman sekelas mereka memberitahu jika hari itu Mr. Kang gak datang ke sekolah karena sakit. Mendengar hal tersebut Ai pun ingin jadi perwakilan untuk menjenguk sang wali kelas dan ia pun mengajak Ueki juga. Bukannya menjenguk saat sampai di rumah Mr. K Ai dan Ueki malah bekerja sama menjatuhkan wali kelasnya karena Ai ingin mengetahui tentang bakat Ueki. Ai lalu membuka komputer milik Mr. K dan menemukan sebuah folder bernama Law of Ueki yang berisi tentang semua bakat yang Ueki punya termasuk bakat-bakat yang udah hilang. Tapi anehnya disana tertulis Ueki mendapat 3 bakat baru dan ternyata petarung akan mendapat 1 bakat baru tiap mengalahkan pengguna kekuatan lain dan karena itu Ai tahu jawabannya agar Ueki gak lenyap yaitu dengan terus mengalahkan para petarung. Gak lama terjadi getaran di tempat itu yang ternyata ulah Li Ho yang berhasil menemukan keberadaan Ueki. Li Ho pun langsung mengajak Ueki ke tempat kosong untuk bertarung disana. keduanya pun langsung bertarung dimana Li Ho bisa memotong pohon Ueki hanya dengan tangan kosong aja. Yang ia bilang dirinya gak akan memakai kekuatan dan lebih mengandalkan kekuatan fisik aja. Gak hanya unggul dalam kekuatan dan Li Ho juga punya kecepatan luar biasa untuk menghindar dari semua serangan Ueki. Li Ho bergantian menyerang beruntung Ueki dengan cepat bisa menciptakan sebuah pohon karet untuk bertahan. Bersamaan dengan itu kandidat Li Ho yang bernama Ganji datang dan memuji Ueki yang masih bisa bertahan melawan Li Ho. Ganji bahkan berkata ia sendiri pun belum pernah melihat Li Ho menggunakan kekuatannya. Dan itu Li Ho lakukan karena dulu ayah angkatnya yang terkenal sebagai ahli bela diri meninggal terkena virus mematikan. Li Ho yang mengidolakan ayahnya dan sangat ingin jadi ahli bela diri juga dianggap gak memiliki bakat seperti ayahnya itu cuma karena ia bukanlah anak kandung dari sang ayah. Dari sanalah Li Ho ingin membuktikan pada semua orang jika ia bisa jadi seorang ahli bela diri dan selalu berlatih keras. Dan karena itu juga ia gak mau menggunakan kekuatannya untuk mencapai tujuan tersebut. Kembali ke pertarungan walau Li Ho lebih unggul Weki gak menyerah dan terus menyerang. Dan usaha Weki akhirnya berhasil membuat Li Ho terhempas. Li Ho yang mengakui kekuatan Weki bertambah serius dengan mengeluarkan teknik yang bahkan bisa menghancurkan batu menggunakan kepalanya. Tapi pada serangan kedua Weki gak diduga berhasil menghentikan Li Ho dengan cara memegang kedua bahunya. Dan karena itu Li Ho mengaku kalah lalu pergi meninggalkan Weki. Mr. Ka yang melihat pertarungan dari jauh bersama Wanko lalu bilang jika Li Ho sangat kuat. Namun Wanko berkata jika saat ini Li Ho hanya menempati posisi kedua sebagai petarung terkuat dan posisi pertama adalah petarung bernama Robert Hayden. Keesokan harinya Weki pergi keluar kota bersama Ai untuk menemui kakak perempuannya yang tinggal sendirian di kota tersebut. Gak lama ada seorang pria duduk di hadapan keduanya sambil menatap tajam pada Weki. Tapi lucunya Weki malah bertingkah konyol di hadapan pria tersebut setelah mendengar musik yang dimainkan si pria misterius dan lebih gokilnya pria yang menyukai musik Sesampainya di kota mereka pun harus berpisah karena perbedaan tujuan. Bersamaan dengan itu kacamata si Ai ternyata terjatuh dan karena itu ia pun berpisah dengan Weki. Ai lalu gak sengaja melihat si anak hip-hop yang diketahui bernama BJ sedang menantang seorang pengguna kekuatan. Parahnya si BJ pakai cara licik dengan mengaku sebagai Robert Hayden membuat lawannya ketakutan hingga BJ bisa mengalahkan pria itu dengan mudah. Weki lalu datang dan gak sengaja terjatuh sampai membuat puntung rokok menjadi pohon dan mengetahui Iweki seorang pengguna kekuatan juga BJ pun auto menantangnya bertarung. Ia punya kekuatan mengubah koin menjadi angin dan langsung menyerang. BJ pun lagi-lagi menggunakan cara licik dengan mengaku sebagai Robert Hayden namun tentu aja itu gak berpengaruh pada si Weki yang gak kenal si apa si Robert. Kekonyolan gak sampai disitu aja karena si baka malah mengajak BJ menari di tengah pertarungan. Tapi hebatnya berkat tarian itu Weki bisa menghindari semua serangan BJ. Dan akhirnya Weki menyerang balik dengan menciptakan pohon raksasa membuat BJ auto kicap amigos. Karena serangannya meleset Weki malah menciptakan lima pohon lain membuat si BJ makin ketakutan. Walau pertarungan belum berakhir Weki bersiap pergi karena harus cepat menemui kakaknya. Lagipula ia gak mau menyakiti BJ yang udah Weki anggap sebagai temannya. Setelah Weki pergi seseorang menemui BJ dan gak lain orang itu adalah Robert Hayden yang asli. Dimana ia bisa mengalahkan BJ dengan sangat mudah. Mr. K yang melihat kekuatan Robert lalu menemui Weki keesokan harinya untuk memperingatkan agar muridnya itu gak melawan sang pengguna kekuatan terkuat. Mr. K lalu memberitahu kalau BJ terluka parah karena melawan Robert dan tentu aja hal itu membuat Weki yang sangat marah pada Robert tanpa basa-basi langsung menyerang anak itu. Tapi tiba-tiba pohon yang ia ciptakan auto jadi berat karena si Robert memberikan gelembung berwarna merah di ujung pohon tersebut. Gak mau menyerah Weki pun menyerang lagi dan kali ini Robert mengeluarkan gelembung berwarna biru membuat pohonnya jadi sangat ringan. Bahkan setelahnya Robert bisa mengeluarkan dua Gus melalui kedua tangannya membuat serangan-serangan Weki gak berguna. Dengan sombongnya Robert lalu berkata jika ia akan mengalahkan Weki dengan cara yang sama seperti BJ. Namun sebelum Robert menyerang Weki berhasil menciptakan pohon dari bawah tanah yang mengikat tangan dan kaki si petarung terkuat. Tapi sialnya Robert juga ternyata bisa menciptakan gelembung melalui mulutnya. Robert lalu mengurung Weki dengan gelembung biru dan menerbangkannya ke udara. Hingga saat Weki sudah berada sangat tinggi dengan kejamnya Robert memecahkan gelembung tersebut dan membuat Weki terjun bebas. Ai sangat marah namun ia juga malah dikurung dengan gelembung yang sama. Sementara Weki yang selalu membawa sampah di kantongnya Weki akan menggunakan pohon tersebut untuk menahan laju jatuhnya dan karena itu Robert membuat pohon itu terbang. Tapi untungnya saat Weki hampir tewas Mr. K datang dan mengambil resiko dengan menyelamatkan Weki dan karena perbuatannya itu Mr. K pun harus menerima hukumannya itu dikirim ke dunia bawah. Mr. K lalu mengenang pertemuan pertamanya dengan Weki pada 6 bulan lalu dimana saat itu ia melihat sekumpulan anak yang sedang mengasihani seekor anjing yang ditelantarkan. Walau kasihan anak-anak itu tetap tidak berani membawa sang anjing pulang hingga kemudian datang satu anak lagi yang ternyata Weki berbeda dengan anak-anak sebelumnya Weki yang baik lalu memilih duduk bersama anjing itu untuk melindunginya dari salju. Mr. K lalu bilang ia kita tadi bukanlah pertemuan pertama mereka karena setahun sebelum kejadian itu keduanya juga pernah bertemu dimana saat itu Weki terjatuh saat sedang bermain di atap gedung hingga tiba-tiba ia diselamatkan oleh seorang pria yang gak lain adalah Mr. K dan ternyata Weki selalu membantu orang karena ia terinspirasi dari perbuatan gurunya itu hingga gak lama Mr. K pun benar-benar terjatuh ke dunia bawah melihat itu robot tertawa sangat senang dan berniat menghabisi Weki namun gak diduga Mr. K muncul lagi dan membawa robot ikut bersamanya ke dunia bawah keesokan harinya di sekolah tersiar kabar jika Mr. K udah pindah ke sekolah lain Weki terlihat sangat bersedih atas kepergian gurunya itu di samping itu ia juga penasaran kenapa Mr. K sampai rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Weki saking penasarannya Weki sampai pergi ke rumah Mr. K dan memeriksa komputernya dimana di sana Mr. K mencatat semua kebaikan kebaikan yang pernah Weki lakukan yang Mr. K bilang saat ini sangat langka manusia yang memiliki sifat kebajikan seperti Weki Mr. K juga menuliskan kekhawatirannya mengenai para peserta yang mengincar bakat kosong untuk kejahatan dan karena membaca itu Weki pun akhirnya bertekad untuk menjadi juara dan memenangkan bakat kosongnya setelahnya Weki pun ditemui seorang pria bernama Yotchan yang mengaku jadi kandidat baru untuk Weki tapi anehnya sang kandidat baru bilang ia tidak mau terlibat pertarungan dan akan membuat Weki berpikir lagi untuk tidak terus bertarung ia mencoba membuat Weki patah semangat dengan bilang sementara Weki hanya punya 11 bakat dan karena bakat juga penting untuk pertarungan Yotchan bilang Weki tidak punya kesempatan untuk jadi juara terlebih 11 bakat yang Weki punya sekarang sama sekali tidak berguna membantunya dalam pertarungan saat Yotchan sedang menjelaskan Weki tahu-tahu kehilangan 3 bakat lagi karena ia menghajar 3 preman yang sedang mengganggu seorang gadis Ai lalu bertanya kenapa Yotchan bersikeras meminta Weki untuk mundur dan si kandidat menjawab jika ia cuma ingin kembali ke kayangan untuk bersantai namun Ai terlihat tidak percaya dengan alasan Yotchan Yotchan lagi-lagi bilang jika Weki dengan bakat yang cuma sedikit tidak akan pernah juara dan Robert Hayden yang sudah pasti akan memenangkan semua pertarungannya Ai sedikit terkejut mendengar jika si Robert masih hidup sementara Weki malah makin bersemangat agar ia bisa melawan Robert untuk membalas dendam Mr. K Si lalu berpindah pada kandidat Raja Surgawi bernama Margaret yang adalah kandidat dari Robert Hayden dimana ternyata ialah yang sudah meminta Yotchan memaksa Weki agar mundur dari pertarungan dia juga bilang untuk membuat Weki mundur dirinya akan menurunkan 10 petarung yang sebelumnya sudah berjanji setia pada Robert dan mereka dikenal dengan nama Robert 10 sementara itu Weki terus bertarung dan berhasil mengalahkan beberapa lawan bahkan salah satu lawan Weki yang bernama Oniyama akhirnya menjadi teman dan bahkan Oniyama ini sampai melatih Weki melawan salah satu dari Robert 10 yang bernama Kurokage atau yang dijuluki dengan bayangan hitam yang Oniyama bilang akan jadi lawan Weki selanjutnya ngomong-ngomong soal teman suatu hari Weki dikejutkan oleh BJ yang akhirnya muncul kembali dan lagi-lagi BJ memperingatkan Weki jika Kurokage akan segera datang menjadi lawannya bahkan si BJ sampai menginap di rumah Weki karena ia bilang ingin membantu temannya itu Saat Weki BJ dan Ai sedang menyelidiki tentang si bayangan hitam tiba-tiba ada seorang anak terjatuh sambil berkata ia harus mencari kakaknya setelah ditolong anak itu bilang ia udah berhari-hari mencari kakaknya sampai ia mendengar kabar jika kakaknya ada di kota tersebut tapi tiba-tiba sesosok raksaksa muncul di sana yang adalah bayangan milik si Kurokage Weki yang udah berlatih menjatuhkan Kurokage bersama Oniyama tahu jika ia harus menjatuhkan si bayangan hitam yang mengendalikan makhluk raksaksa tersebut tapi sialnya saat dihajar itu hanyalah Kurokage palsu karena ternyata lawan Weki kali ini bisa menciptakan banyak kloningan menggunakan bayangannya sendiri bersamaan dengan itu hal mengejutkan terjadi karena si bocil memanggil sang bayangan hitam dengan sebutan kakak Weki lalu menghajar para kloningan tapi kemudian ia yang lengah malah terinjak oleh si monster raksaksa Weki melilit tubuh makhluk itu dan berhasil membelahnya namun karena ia hanyalah sebuah bayangan makhluk itu pun bisa utuh kembali dan lalu menghajar Weki habis-habisan beruntung saat akan dihabisi BJ bisa menyelamatkan temannya itu si Bocil meminta maaf pada Weki dan berkata jika kakaknya itu sudah berubah kejadian itu bermula pada satu tahun lalu saat kakaknya mengikuti kejuaraan basket untuk menembus level nasional mereka berhasil memenangkan kejuaraan tersebut dan sudah dipastikan masuk ke kejuaraan nasional akan tetapi lawan mereka tidak terima dan memukuli anggota tim si Kurokage membuatnya marah dan membalas orang-orang itu sialnya karena kejadian itu tim mereka pun didiskualifikasi dari kejuaraan nasional dan parahnya lawan mereka yang menggantikan posisi tersebut dan sejak saat itulah si Bocil bilang Kurokage mulai berubah mendengar itu Weki yang udah terluka cukup parah pun kemudian bangkit untuk kembali bertarung sementara di kejauhan si Yotchan sedang menonton pertarungan tersebut bersama seorang bocah salah satu dari robet 10 lainnya kembali lagi ke Weki yang kalah jumlah dan dipukuli habis-habisan hingga gak lama ia kembali diinjak oleh si monster raksaksa tapi tiba-tiba Weki menciptakan pohon besar yang menghancurkan tubuh makhluk itu melihat itu Kurokage kembali menyerang beruntung matahari lalu tertutup oleh awan membuat kloningan-kloningan pria itu menghilang tapi lucunya saat kesempatan menang mudah ada di depan mata Weki malah gak mau menyerang lawannya yang ia bilang ia gak mau menyerang orang yang gak bisa menggunakan kekuatannya melihat kebaikan Weki Kurokage pun akhirnya tersadar dan berniat melakukan pertarungan yang adil satu lawan satu tapi ia malah dihajar oleh si bocah yang diketahui bernama Rosso karena Rosso bilang Kurokage udah melanggar peraturan Robert 10 yang harus menggunakan cara apapun untuk menang Weki auto menyerang Rosso yang punya kekuatan mengubah bayangan menjadi robot bersamaan dengan itu si bocil kembali mengingat masa lalu dimana Rosso ini ternyata adalah orang yang udah mempengaruhi dan membawa kakaknya ke jalan yang sesat hingga akhirnya ia memegangi kaki si Rosso membuat serangan Rosso terhenti Rosso yang kejam pun menghajar si bocil namun karena ia lengah Weki hampir aja mengenainya walau Rosso masih sempat melindungi diri menggunakan robotnya namun Weki yang udah sangat marah pada perbuatan Rosso mampu memperbesar pohon buatannya sampai si robot terpental mengenai tubuh Rosso dan pertarungan ini pun berakhir dengan kemenangan Weki serta Kurokage yang kembali tersadar hingga pada satu minggu kemudian si bocil mengirimkan foto jika kakaknya udah kembali seperti dulu dan bermain basket lagi tapi ketenangan gak bertahan lama karena kemudian datang anggota robot 10 bernama Miojin Taro ke tempat itu juga dan yang mengejutkan ternyata Miojin datang bukan untuk bertarung namun mengajak Weki bergabung dengan robot 10 karena ia bilang jika ada orang yang bisa mengalahkan anggota mereka maka orang itu harus menggantikan posisinya gak diduga Weki berkata jika ia mau bergabung dengan robot 10 membuat Ai marah dan meninggalkan Weki Weki terus mengejar Ai dan memberitahu jika ia setuju bergabung cuma karena ingin tahu lokasi markas robot 10 untuk mengalahkan mereka semua sekaligus keesokan harinya Weki pun berencana menuju ke markas robot dan Ai mengingatkan jika Weki harus berpura-pura menjadi teman mereka terlebih dahulu hingga kemudian Weki sampai di markas robot 10 yang berada di tengah hutan Weki yang hanya punya 11 bakat dianggap remeh oleh robot 10 bahkan salah satu dari mereka gak sungkan untuk mengusirnya melihat itu Myojin pun menenangkan teman-temannya dan bersamaan dengan itu juga salah satu robot 10 yang bernama Don mendeteksi jika ada seorang penyusup dan bener aja karena pengguna kekuatan bernama Kagura dengan berani menyerang markas robot 10 sendirian tapi yang terjadi setelah itu mereka semua pun ditemui oleh robot dan terjadi sedikit ketegangan karena Weki gak mau membungkuk pada si robot melihat tingkah Weki itu robot berpikir untuk menghukumnya dengan dalih robot ingin melakukan tes penerimaan untuk si Weki alhasil Weki diminta menggendong sebuah kotak besar selama 3 hari 3 malam tanpa makan minum dan terus dijaga oleh robot 10 secara bergantian tapi hebatnya Weki berhasil lolos dari tes tersebut dan dengan resmi diterima oleh robot scene lalu berpindah ke dunia bawah dimana terlihat jika Mr. K menjadi tahanan di sana hingga kemudian ada seorang pria yang ingin bertemu dengan Mr. K dimana pria bernama Pagu itu mengaku sebagai ayah dari Weki dan ternyata Weki ini adalah penduduk kayangan sama seperti Mr. K gak hanya Weki karena Robert Hayden pun adalah penghuni kayangan juga bersama dengan ayah sekaligus kandidatnya yang gak lain adalah Margaret Pagu pun bercerita jika 12 tahun lalu saat akan dilakukan pemilihan 100 kandidat ia dan Margaret punya cara licik untuk menang yaitu mengirim anak mereka ke dunia manusia yang akan jadi petarung untuk keduanya karena menurutnya mahluk kayangan lebih kuat dari manusia biasa dan jika kedua anaknya itu nanti sudah besar maka Pagu dan Margaret akan menjadi kandidat mereka namun kenyataannya hanya Margaret yang terpilih jadi kandidat sementara si Pagu gagal karena itu Pagu ingin membongkar kelicikan Margaret tapi ia juga khawatir akan disalahkan karena Pagu sama-sama licik oleh sebab itu ia lebih berharap jika Weki bisa mengalahkan Robert dan dengan begitu dirinya bisa menguasai dunia dan terbukti jika kata-kata Pagu ini benar karena Weki cuma anak angkat yang ditemukan oleh keluarga manusianya sewaktu Weki bayi balik lagi ke Weki dan Robert 10 yang sedang mengadakan rapat yang Myojin bilang tugas mereka adalah mengalahkan peserta lain agar Robert jadi satu-satunya petarung yang tersisa mendengar itu Weki pun bertanya kenapa Robert yang kuat gak melakukan hal itu sendiri dan disini terbongkar jika Robert gak bisa terlalu sering bertarung karena ia akan kehilangan satu tahun hidupnya tiap si Robert menggunakan kekuatan Weki akhirnya menjalankan misi bernama Alessio walau Weki gak ikut bertarung dan cuma menonton aja setelahnya karena mereka tinggal berdua Weki akhirnya jujur jika ia cuma berpura-pura bergabung dengan Robert 10 dan karena itu pertarungan antara keduanya pun gak bisa dihindari lagi gak lama pertarungan keduanya terpaksa terhenti karena tiba-tiba ada sesosok monster besar yang tiba-tiba aja muncul Weki melindungi si monster saat Alessio menyerangnya karena di mata Weki monster itu seperti ayam yang berukuran besar si monster lalu menangkap Weki dan berkata ia ini dikirim oleh seorang tahanan dari kayangan monster ini punya kemampuan untuk mengukur kemampuan makhluk kayangan lain dan ia berkata kemampuan Weki itu adalah nol yang ia bilang itu karena Weki udah terlalu lama berada di dunia manusia monster itu pun memberitahu jika sebelumnya ia dipenjara di dunia bawah selama ribuan tahun karena udah banyak memakan penduduk kayangan dan saat ini Mr. K menipunya untuk pergi ke dunia manusia karena si Mr. K bilang si monster bisa memakan Weki yang adalah mahluk kayangan yang sangat kuat tapi kenyataannya kemampuan Weki sebagai mahluk kayangan sangatlah rendah namun karena udah terlanjur ke dunia manusia ia pun akhirnya memakan Weki juga Weki berhasil membuka paksa mulut si monster dan berpikir Mr. K gak mungkin mengirim monster itu tanpa tujuan dan ternyata Mr. K sengaja mengirim monster itu agar Weki bisa tahu siapa dirinya dan mampu mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya dan bener aja karena Weki yang akhirnya tahu jika dirinya adalah mahluk kayangan berhasil menciptakan sebuah senjata suci yang bisa menjatuhkan Alessio dengan sangat mudah bersamaan dengan si monster yang mendeteksi jika kekuatan Weki meningkat menjadi bintang satu mengetahui hal itu si monster lagi-lagi mencoba memakan Weki namun Weki kemudian bertanya tentang senjata suci yang si monster bilang adalah senjata para mahluk kayangan berdasarkan level mahluk itu sendiri yang artinya semakin kuat level mahluk kayangan tersebut maka semakin kuat juga senjata suci mereka saat akan dimakan Weki bisa melepaskan diri dan malah meminta bantuan sang monster agar jadi lebih kuat untuk mengalahkan robet 10 scene selanjutnya kita akan diperlihatkan flashback masa lalu si monster dimana ia dan semua rasnya ini sebenarnya adalah peliharaan mahluk kayangan yang bisa dijadikan sebagai pengukur kekuatan mereka tapi ia sendiri sedikit berbeda dari monster lain karena sang monster terus tumbuh besar dan membuat para penduduk kayangan takut hingga pada suatu hari saat akan menolong seorang anak ia malah dikira ingin menyakiti anak itu membuat sang monster akhirnya dihukum di dunia bawah dengan fitnah monster itu sudah memakan jutaan korban membuatnya sangat dendam pada para mahluk kayangan ia pun kemudian menyerang Weki karena sudah termakan oleh kebenciannya pada mahluk kayangan namun tiba-tiba Weki bisa naik ke bintang 2 dan berhasil menciptakan senjata suci bernama Hun melihat kesungguhan Weki yang ingin jadi lebih kuat membuat si monster tersadar dan bersedia membantu Weki si monster pun akhirnya menjadi sebuah gelang pengukur kekuatan dan diberi nama Tenko oleh Weki sementara itu si Robert dan Margaret ternyata udah tahu jika Weki bergabung untuk menghancurkan mereka bahkan mereka juga tahu Weki udah mengalahkan Alessio yang terlemah dari Robert 10 walau begitu Robert lalu bilang di level sekarang Weki gak akan mampu mengalahkan Robert 10 yang tersisa walau begitu Robert berpura-pura menyambut ke pulangan Weki sementara si monster mendeteksi kekuatan Robert yang saat itu udah berada di level 10 yang Tenko bilang langkah untuk dicapai para mahluk kayangan Robert kemudian sengaja membuat Weki marah dengan mengatakan Weki itu bawahannya yang setia dan akhirnya saat Robert masuk Weki mengakui dihadapan semua Robert 10 jika ialah yang udah mengalahkan Alessio mendengar hal itu pria bernama Don langsung membawa Weki ke sebuah tempat kosong dimana Don ini punya 320 bakat dan semua bakatnya itu berhubungan dengan kekuatan visi bahkan saking kuatnya Don bisa membuat Weki terpental padahal ia udah mengeluarkan Hun sebagai perisai Don lalu pergi karena mengira ia udah berhasil menghabisi Weki sementara Weki sendiri sangat kesal bisa dikalahkan Don walau dirinya udah bertambah kuat seakan gak mau terima dengan kekalahannya Weki bersikeras ingin mengejar Don namun si Tenko tau-tau menelan tubuh si Weki dan ternyata di dalam tubuhnya Tenko punya sebuah ruangan bernama ruang pembangkit yang dulu sering dipakai oleh rasnya untuk menaikkan level mangsa mereka jadi guys ras si Tenko ini sebelum jadi hewan peliharaan di jaman perang mereka sangat suka memakan makhluk kayangan yang kuat dan jika mangsanya itu kurang kuat maka mereka akan mengurung para makhluk kayangan di ruangan pembangkit supaya mangsanya itu berlatih menjadi kuat dan setelah kuat barulah Tenko akan memakannya karena itu tujuan Tenko mengurung Weki agar si Weki berlatih di sana Weki pun langsung diberikan latihan khusus agar ia bisa mencapai kekuatan level 3 hingga akhirnya dalam waktu 22 jam Weki berhasil menguasai level 3 dan menciptakan sebuah senjata suci bernama Ranma karena udah berhasil si Tenko menyuruh Weki keluar namun yang mengejutkan Weki ingin tetap berada di perut Tenko agar langsung mencapai kekuatan level 4 hingga kemudian Weki pun berhasil mencapai level 4 dan langsung menantang Don dimana Don ini punya kemampuan mengubah cincin menjadi roket dan saat itu ia berkata hanya akan menggunakan 50% dari kekuatannya ia juga bilang jika sebelumnya Weki masih hidup karena si Don ini hanya menggunakan kekuatan sebesar 30% aja tapi tentu Weki yang udah bertambah kuat kali ini bisa menghindar dengan mudah Don menjadi sangat marah dan bersiap menggunakan kekuatan penuhnya yang bahkan dengan 100% tubuhnya bisa masuk ke dalam roket itu sendiri dan karena itu Weki pun akhirnya mengeluarkan senjata suci level 4 bernama Mas yang menggigit tubuh si Don dan menghancurkan roketnya gak diduga pertarungan itu ternyata ditonton oleh Baki yang kemudian melapor pada teman-temannya jika Don udah berhasil dikalahkan mendengar itu sang koki yang bernama Marco menjadi sangat marah dan langsung mencari si Weki setelah Marco pergi Rinko melapor pada Robert tentang situasi yang udah terjadi namun si Robert terlihat gak peduli pada Don dan Alessio karena baginya kedua orang yang telah kehilangan kekuatan itu bukan lagi bagian dari Robert 10 Robert juga berkata jika Rinko adalah orang yang paling ia percaya di dalam timnya membuat si Rinko yang ternyata menyukai Robert sangat senang beralih ke Marco yang udah bersiap berhadapan satu lawan satu dengan Weki tapi tiba-tiba Rinko datang dan menyerang Weki dari belakang dengan kekuatannya yang bisa merubah manik-manik menjadi bom dan karena diserang dari dua arah sekaligus Weki pun kesulitan hingga hampir aja terjatuh ke dalam tebing Marco berniat menghabisi Weki dengan lavanya tapi gak diduga Don dan Alessio pun ternyata berada di sana melihat itu Weki meminta kedua Robert 10 menghentikan serangan karena itu bisa melukai Don dan juga Alessio tapi kejamnya si Marco gak peduli dengan keduanya beruntung Weki masih bisa mengubah arah aliran lava milik si Marco Marco terus aja menyerang dan membakar pohon pelindung si Weki sementara Rinko terlihat bingung antara memilih menyelamatkan kedua temannya atau menuruti perintah Robert untuk gak mempedulikan mereka bersamaan dengan itu pelindung Weki akhirnya ditembus oleh kekuatan si Marco dan melihat itu Weki pun auto berlari ke arah Don dan Alessio untuk menyelamatkan keduanya Marco lalu meminta Rinko menyerang Weki dari belakang dan dengan diselimuti kegalauan Rinko pun melakukannya melihat Weki terjatuh Marco pun bersiap menghabisinya tapi gak diduga Rinko lalu melindungi Weki dan kedua temannya itu walau kaki Rinko harus terluka karenanya melihat itu Weki memilih untuk menggendong ketiga anggota Robert 10 itu sekaligus dan kemudian membawa mereka pergi dari sana Marco lalu berteriak dan mengancam Rinko dengan bilang ia akan melaporkan perbuatan Rinko itu pada Robert dan jika Rinko gak mau Marco melakukan hal itu maka sang gadis harus menyerang Weki lagi mendengar itu Rinko pun mencoba menyerang Weki dari jarak dekat sementara Marco yang licik mencoba menyerang dari belakang tapi Weki ternyata mengetahui niat si Marco dan menyerangnya dengan Kurogane sambil bilang jika ia percaya kalau Rinko gak akan menyerangnya hingga akhirnya dengan senjata suci level 4nya Weki pun berhasil mengalahkan Marco setelah itu Rinko bertanya kenapa Weki berpikir kalau dirinya gak akan menyerangnya dan Weki menjawab karena ia udah menganggap Rinko sebagai teman Rinko yang ternyata gak pernah punya teman sejak dulu merasa sangat senang dan akhirnya berpihak pada Weki bahkan ia yang menyukai binatang sangat tertarik begitu melihat Tenko gak lama Weki tiba-tiba terjatuh karena ia udah terluka cukup parah setelah melawan 4 anggota Robert 10 berturut-turut melihat itu gak diduga Tenko bisa mengeluarkan binatang penyembuh yang ia bilang bisa mengobati semua luka Weki jika anak itu berada di dalamnya dalam waktu 12 jam saat Weki sedang disembuhkan Rinko punya rencana kembali ke markas untuk membohongi Robert tentang situasi yang udah terjadi saat sampai di markas ia bilang pada Miojin jika dirinya udah berhasil mengalahkan Weki tapi ternyata Miojin udah tahu jika si Rinko berhianat dan bermaksud berduel dengannya sementara itu Yotchan bersama Ogre dan Baki bertugas mencari keberadaan Weki hingga mereka bertemu dengan Tenko membuat Yotchan lari ketakutan Baki dan Ogre pun menyerang secara bersamaan namun si Tenko ternyata menggunakan sebuah pelindung Singkat cerita Baki dan Ogre udah menyerang selama 6 jam dan saat itu Miojin datang sambil membawa tubuh Rinko yang udah ia kalahkan walau katanya binatang kayangan akan mati jika menyerang manusia si Tenko yang marah melihat Rinko dikalahkan gak mempedulikan hal tersebut dan berkat pengalihan dari Tenko itu Rinko akhirnya bisa membebaskan diri hingga Tenko membawa gadis itu masuk ke dalam pelindungnya tapi sialnya kekuatan laser si Miojin berhasil menembus pelindung tersebut dan disambung dengan Baki yang menghancurkan pelindung itu dengan meteornya setelah itu Rinko akhirnya berhadapan dengan Ogre sementara Tenko mencegah Miojin dan Baki masuk ke dalam gua Ogre sangat kuat walau udah terkena bom si Rinko dalam jumlah yang sangat banyak karena ternyata si Ogre memakai baju pelindung yang terbuat dari baja bersamaan dengan itu Weki tersadar dan tahu jika teman-temannya sedang diserang namun Tenko memberitahu sebelum 12 jam Weki gak boleh keluar dan jika memaksa maka Weki akan merasakan efek samping dari pengobatan yang belum selesai mereka pun bertarung hingga pagi hari dimana saat itu Rinko udah dikalahkan sementara Tenko harus kehilangan satu tanduknya karena menahan serangan Miojin dan Baki namun beruntungnya 12 jam udah terlewat dan karena itu Weki pun akhirnya keluar dari dalam gua tanpa banyak cakap Weki langsung mengalahkan Baki menggunakan mask dan setelahnya ia menahan kekuatan Ogre hanya dengan tangan kosong aja Weki pun lalu mengalahkan Ogre menggunakan senjata level 3 bernama Ranma melihat Weki mengalahkan dua lawannya dengan mudah Tenko akhirnya mengerti jika kekuatan pohon Weki bisa membuat senjata sucinya jauh lebih kuat dari senjata suci biasa bahkan Tenko bilang walau kekuatan Weki ada di level 4 namun kekuatan itu dua kali lipat dari level 4 pada umumnya Weki lalu bertarung dengan Miojin yang Tenko bilang punya kekuatan setara dengan level 8 dari mahluk kayangan walau begitu Miojin kewalahan yang seperti Tenko bilang tadi walau level 4 kekuatan Weki jauh di atas itu tapi anehnya si Miojin ini punya dua kekuatan yaitu mengubah siulan menjadi laser dan mengubah kartu menjadi gergaji hingga membuat keadaan berbalik Weki yang harus menghadapi dua kekuatan sekaligus pun terjatuh berkali-kali dengan sombongnya Miojin lalu berkata sebelum Weki dan teman-temannya ia habisi dirinya akan memberitahu bagaimana ia bisa punya dua kekuatan sekaligus yang ternyata Miojin ini punya dua kandidat yang memberikan masing-masing satu kekuatan dan ia pun berkata selain Robert yang gak bisa ia kalahkan cuma Sanolah yang bisa mengimbanginya Miojin kembali menyerang Weki habis-habisan dan lalu berhasil mengenai kaki Weki dengan lasernya karena itu Miojin bersiap mengakhiri pertarungan dengan mengeluarkan enam kartu sekaligus akan tetapi secara mengejutkan Weki bilang ia udah tahu kelemahan Miojin yang ternyata si Weki yang sedang dikejar dua gergaji sengaja berlari ke arah si Miojin tapi sialnya si Miojin masih bisa menghindar karena katanya kaki Weki yang terluka membuatnya sedikit lambat dan dengan itu Miojin pun bisa membaca pergerakan Weki Miojin lalu memberitahu harusnya Weki gak melawan Robert karena jika Robert udah menciptakan dunia baru maka para anggota Robert 10 akan diberikan satu negara dan menjadi raja di negara itu mendengar itu Weki membalas dengan bilang Robert 10 yang hanya mementingkan diri sendiri gak pantas untuk menjadi seorang raja hingga kemudian Weki melompat sangat tinggi dan bermaksud menembakkan Kurogane tepat di atas Miojin Miojin pun mencoba menahan tembakan Kurogane dengan lasernya dan hampir berhasil membalikan peluru itu ke arah Weki namun Weki berhasil menahan peluru Kurogane menggunakan mas yang kemudian menghantam tubuh si Miojin dengan sangat telak dan berhasil memenangkan pertarungannya setelah mengalahkan semua Robert 10 Weki bermaksud menuju markas untuk melawan Robert Rinko memberitahu Weki jika pertarungannya dengan Miojin sudah menghancurkan markas mereka dan saat ini Robert pasti sudah tidak berada di sana hingga tidak lama Weki dikejutkan oleh kedatangan Ai yang datang ke sana bersama si Wanko dimana Wanko yang adalah kandidat dari si Sano datang untuk meminta bantuan Weki yang ternyata saat ini Sano sudah bergabung dengan Robert 10 Robert 10 ternyata belum kalah semua karena masih tersisa satu orang yang adalah ketua mereka bernama Carl Carl lalu memberitahu Sano jika semua anggotanya sudah dikalahkan oleh Weki membuat Sano sangat terkejut Carl juga lalu mengenalkan dua anggota baru Robert 10 selain Sano yang katanya lebih kuat dari Miojin sementara itu Weki terus berlatih dan berhasil mencapai level kekuatan bintang 6 untuk menyelamatkan Sano membuat si Wanko kaget karena dengan secepat itu Weki bisa naik dua level lagi Wanko lalu bilang jika ia gak percaya Sano yang punya sifat kebajikan memilih untuk bergabung dengan Robert 10 hingga gak lama ada sebuah surat yang diantar seekor burung dimana surat itu adalah undangan dari Robert agar Weki datang ke markas barunya 5 hari kemudian Weki pun menerima undangan Robert tersebut dan menuju kota dimana markas Robert berada Weki gak pergi sendiri karena Airin Wanko dan Wanko juga pergi bersamanya gak pake mampir-mampir mereka langsung menuju markas Robert yang berada di sebuah gedung game center yang udah gak terpakai lucunya untuk masuk ke markas rahasia si Robert mereka harus terlebih dahulu memainkan sebuah game balap mobil Amigos sesampainya di bawah tanah Robert lalu meminta mereka semua memakai sebuah gelang agar Weki dan teman-temannya bisa masuk ke markas rahasia yang ia beri nama Dogra Mansion dimana tempat pertama yang kemudian mereka masuki adalah arena pertarungan 4 lawan 4 dimana karena itu Ai juga terpaksa harus bertarung terlebih ia juga udah memakai gelangnya dan jika mundur maka Ai akan tewas oleh racun yang berada dalam gelang tersebut dan lawan mereka gak lain adalah Robert 10 yang baru termasuk si Sano Robert lalu memberikan sebuah mesin slot dimana mesin itu dipakai untuk memilih lawan dan Weki yang menggunakan mesin itu harus melawan Robert 10 yang bernama Yun Pao Robert lalu menyuruh Weki menekan tombol lagi untuk menentukan arena pertarungan yang saat itu Weki mendapatkan hasil di ladang kue dan secara otomatis mereka semua pun akhirnya dikirim ke tempat itu Weki langsung menyerang Yun Pao yang malah sibuk memakan kuenya walau si Yun Pao masih bisa menghindar dan membalas dengan kekuatannya yang bisa mengubah aliran listrik menjadi gula untuk menyebarkan aliran listriknya membuat Weki kesulitan menghindar Weki yang terjatuh tau-tau menjadi gemuk karena gak sengaja memakan kuenya yang ternyata setiap 100 gram kue yang peserta makan akan menaikkan berat badan mereka seberat 1 kilo mengetahui hal itu Weki malah terus makan untuk mengimbangi berat si Yun Pao Weki terus-terusan diserang sambil mengamati batasan kondisi dari si Yun Pao dimana batasan kondisi ini merupakan gerakan khusus yang digunakan oleh pengguna kekuatan untuk mengaktifkan kekuatannya contohnya Sano yang harus menahan nafas ketika ingin mengaktifkan kekuatannya hingga akhirnya Weki berhasil menemukan batasan kondisi Yun Pao yang adalah si pria gemuk harus tetap membuka mata agar bisa memakai kekuatannya K lalu berkata untuk apa Weki mencari batasan kondisi dari Yun Pao karena ia gak akan bisa melakukan apapun pada mata si pria gemuk karena Yun Pao pasti menyerang Weki dari jarak jauh dan gak akan membiarkan Weki mendekatinya dan kocaknya Weki menipusi Yun Pao dengan berkata ada kue coklat di belakangnya hingga saat Yun Pao mengalihkan pandangannya ia pun akhirnya kalah oleh senjata suci level 5 Weki yang bernama Pig pertarungan kedua langsung dimulai antara Ai dengan Robert 10 yang bernama Kabara di tempat bersalju dan tanpa oksigen Robert lalu memberikan masing-masing peserta 10 buah topi dimana dengan menari menggunakan topi tersebut peserta bisa mendapatkan oksigen untuk bernafas dan selanjutnya terjadi kejar-kejaran di antara keduanya sambil sesekali mengambil oksigen Ai lalu memancing Kabara masuk ke dalam gua dan berhasil mengambil semua topinya membuat Kabara yang gak bisa mengambil oksigen lagi terus mengejar Ai Kabara yang berhasil menyusul membuat Ai mengembalikan tas topinya namun ternyata tas itu kosong karena Ai sempat menyembunyikan topi-topi milik si Kabara dan mengetahui hal itu Kabara bergantian mengambil semua topi si Ai Kabara yang sangat marah pun terus aja menyerang sampai si Ai jujur jika topinya udah disembunyikan di sebuah pohon tapi saat Kabara memakainya tiba-tiba topi itu meledak karena ternyata Ai udah menukar topinya dimana disini peraturannya para peserta gak bisa memakai topi milik lawan dan karena Kabara memakai topi milik Ai ia pun jadi auto gundul guys tapi sialnya Ai juga kemudian kehabisan oksigen hingga pertarungan itu harus berakhir imbang dan karena imbang Robert memberitahu kalau Kabara juga Ai bisa ikut lagi di pertarungan selanjutnya hingga pertarungan ketiga akhirnya mempertemukan Rinko yang akan berhadapan dengan Kabara botak di sebuah ruangan yang penuh dengan kucing berukuran raksasa Robert lalu memberitahu peraturan pertandingan dimana peserta bisa mengubah lawan mereka menjadi tikus dengan menyentuh hidung para kucing Rinko langsung menyerang dengan bomnya membuat para kucing terbangun Kabara berhasil menyentuh hidung salah satu kucing yang auto merubah si Rinko jadi tikus sekaligus mangsa para kucing tersebut gak sampai disitu aja Kabara ikut menyerang menggunakan sayapnya yang sebelumnya gak ia pakai menyerang Ai yang cuma manusia biasa karena si Kabara takut kehilangan bakatnya Sika lalu berkata Rinko gak bisa menyerang para kucing karena ia tahu Rinko adalah seorang penyayang binatang beruntung Rinko melihat sebuah kulkas di ruangan itu dan berhasil meledakan pintunya membuat penciuman si kucing teralihkan dengan bau makanan di dalam kulkas tersebut dan saat itulah Rinko berhasil menyentuh hidungnya membuat Kabara bergantian menjadi tikusnya dan membuat ia jadi santapan para kucing hingga Rinko pun memenangkan pertarungan tersebut hingga setelahnya babak keempat akhirnya mempertemukan Weki yang akan berhadapan dengan Sano di sebuah arena lompat tali dengan lahar di bawahnya Weki berkata jika ia gak mau bertarung melawan Sano dan ia bilang lebih baik jika pertarungan itu dianggap seri aja karena emang tujuan Weki datang ke sana cuma untuk membuat Sano keluar dari robet 10 namun Sano menjawab jika ia masuk ke robet 10 atas kemauannya sendiri dan karena jawaban itu Weki pun terpaksa harus melawan Sano di arena tersebut walau yang sulit mereka harus sesekali melompat untuk menghindari tali besar yang terus berputar Weki lalu mencoba menelan Sano menggunakan mas tapi si pengguna besi masih bisa menahannya keduanya lalu kembali menghindari tali dan Sano bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mengikat kaki Weki dengan handuknya membuat jagoan kita terkena tali yang ternyata dialiri oleh listrik Weki yang gak bisa dikalahkan semudah itu lalu kembali menyerang namun si Sano selalu bisa menahannya dan malah berhasil menyerang balik tapi anehnya pada pertarungan itu Weki malah makin bersemangat dan terlihat menikmatinya Sano lalu berhasil menutup kedua tangan Weki menggunakan besinya agar lawannya itu gak bisa mengeluarkan senjata suci lagi melihat itu Weki mencoba menghajar Sano dengan tangannya yang dipenuhi besi membuat Sano membuka ikatan besi tersebut hingga keduanya kemudian beradu pukulan menggunakan tangan kosong gak lama putaran tali semakin cepat dan karena itu keduanya memilih bertarung di udara Weki sangat gak diuntungkan karena ukuran senjata suci nya terlalu berat membuat si Weki kesulitan menyeimbangkan senjata tersebut Tenko lalu mengingat Weki mengalahkan Myojin dengan cara menempatkan senjata suci nya tepat di atas kepala si Myojin dan dengan begitu Weki gak perlu menyeimbangkan senjatanya dan cuma perlu membidik ke arah bawah karena itu Weki ingin mencoba lagi cara tersebut namun si Sano gak membiarkannya melompat tapi Weki ternyata punya cara lain dimana ia memakai pik untuk membuat lubang di lantai agar saat talinya ke arah mereka yang gak perlu melompat dan cukup diam di dalam lubang tersebut sementara Sano yang melompat gak bisa menghindar lagi karena akhirnya ia terkena serangan Kurogane membuatnya terdorong cukup jauh hingga hampir aja terjatuh ke dalam lahar disini Sano sebenarnya gak mau melawan Weki dan karena itu ia pun berencana menjatuhkan dirinya ke dalam lahar namun K lalu bilang jika Sano belum boleh mati karena perjanjian mereka belum terpenuhi dimana Sano bergabung dengan Robert 10 dengan janji akan mengalahkan 20 orang pengguna bergabung untuk menyelamatkan Wanko karena ternyata di bagian belakang leher Wanko Kal udah menaruh sebuah binatang kayangan bernama Pentagon pembunuh tanpa disadari oleh si Wanko sendiri dimana Kal bisa mengendalikan binatang penghisap darah itu untuk menghabisi Wanko karena itu Sano setuju untuk bergabung dengan Robert 10 dan mengalahkan 20 orang untuk Robert agar Kal mau melepaskan Pentagon pembunuh tersebut dari tubuh si Wanko mengetahui hal itu Wanko lalu bertanya kenapa Sano gak menceritakan semua itu padanya dan malah mencoba menyelamatkannya dengan cara Sano sendiri dan Sano menjawab itu karena Wanko bukan hanya seorang kandidat baginya namun Sano juga udah menganggap Wanko sebagai teman terbaiknya Kal lalu memberitahu sebuah rahasia lagi dimana ternyata gelang yang tim Ueki pakai racunnya gak berpengaruh pada penghuni kayangan karena itu jika Ueki kalah hanya Aidan Rinko yang akan mati bersamaan dengan itu ia pun mengancam Sano yang katanya jika Sano kalah Wanko juga akan mati Weki yang dihadapkan pada dua pilihan yaitu menyelamatkan Sano atau Aidan Rinko menjadi sangat bingung hingga tiba-tiba Wanko memilih jawabannya sendiri yaitu memberikan kekuatan pada Aidan walau ia bilang jika kandidat memberikan kekuatan pada dua orang yang berbeda maka ia akan dihukum sangat berat di dunia bawah dan dihukum mati yang ternyata Wanko lebih rela mati dihukum di dunia bawah supaya Sikal gak bisa mengancam Sano lagi menggunakan pentagon pembunuhnya hingga akhirnya saat pemberian kekuatan pada Ai selesai Wanko pun benar-benar dikirim ke dunia bawah semua orang di sana pun bersedih akan kepergian Wanko kecuali Sikal yang malah tertawa dengan sangat senang bahkan ia sampai menyebut si Wanko bodoh udah mengorbankan nyawanya demi orang lain mendengar itu Wanko menjawab jika Kal gak akan pernah mengerti perasaan Wanko dan juga Sano dan Wanko yang sangat marah pun menantang Kal untuk berduel dengannya mendengar tantangan itu Kal setuju meladeni Wanko dan berganti tempat dengan Sano yang tentu aja itu adalah perbuatan dari si Robert dan liciknya Robert memutuskan secara sepihak jika itu adalah pertarungan terakhir yang dimana jika Wanko kalah maka Ai dan Rinko akan mati terkena racun padahal seperti yang kita tahu sebelumnya tim Weki udah memenangkan dua pertarungan Weki langsung menyerang sementara si Kal menghindar dengan kekuatan Don yaitu merubah Jin-Kin menjadi roket gak hanya kekuatan Don ternyata ia juga bisa menggunakan kekuatan laser Miojin untuk menghilangkan talinya agar gak mengganggu pertarungan mereka hingga Kal akhirnya jujur jika kekuatannya adalah meniru kekuatan orang lain terutama anggota Robert 10 Kal lalu menggunakan kekuatan bayangan milik Kurokage untuk mengelilingi Weki dan kemudian menggunakan bom milik Rinko untuk menyerang namun tahu-tahu Weki udah berpindah tempat berkat senjata suci level 6 yang bernama Raika dan karena itu Kal lalu menciptakan lebih banyak kloningan yang mengelilingi arenanya hingga kemudian semua kloningan itu menembakkan laser beruntung Weki bisa memantulkan laser-laser tersebut sampai mengenai tubuh mereka sendiri melihat itu Kal menggunakan kekuatan meteor Shibaki tapi Raika bisa membuat Weki bergerak sangat cepat hingga ia bisa membalasi Kal menggunakan piknya gak mau kalah Kal pun kembali menciptakan banyak kloningan yang bisa menggunakan kekuatan Don juga kabara sekaligus tapi lagi-lagi dengan Raika Weki bergerak cepat dan menghajar mereka satu persatu gak cukup dengan tangan kosong Ranma pun lalu menghabisi banyak kloningan si Kal hingga kemudian Weki berhasil menghajar tubuh Kal yang asli membuat semua kloningannya auto menghilang Kal yang mengakui kehebatan Weki lalu mengeluarkan sebuah ponsel dimana dengan ponsel itu ia bisa membaca pikiran Weki akan menyerang dengan cara apa dan setelah mengetahui hal itu Kal juga punya kekuatan bertukar posisi hingga Weki lah yang harus terkena senjatanya sendiri Kal lalu jujur selain kekuatan Robert 10 ia juga punya dua kekuatan tersebut tapi Weki gak kalah pintar karena ia berhasil menipusi Kal menggunakan piknya dimana saat Kal bertukar posisi pik malah menyerang ke arah belakang membuat Kal hampir aja terjatuh ke dalam lahar namun ia kembali bertukar posisi dengan Weki Kal sangat yakin jika Weki akan mati terjatuh ke lahar tapi nyatanya Weki udah menyiapkan mas sebelum si Kal bertukar tempat sementara Weki sendiri berhasil selamat menggunakan pohonnya Weki yang sangat marah lalu menghampiri Kal dan langsung melepaskan Jeb membuat Kal kalah pada pertarungan itu mereka semua pun kembali ke ruangan slot bersamaan dengan gelang racun yang otomatis terlepas karena Weki dan timnya udah dinyatakan sebagai pemenang dan sebagai hadiah Robert pun berkata jika ia akan mengabulkan satu permintaan Weki dimana si Weki gak ragu-ragu meminta untuk berduel dengan Robert saat itu juga disini Robert memberikan fakta mengejutkan jika sebenarnya ia udah menipu Robert 10 dengan bilang mereka akan diberikan satu negara dan jadi raja di negara itu yang padahal setelah mendapatkan bakat kosong ia akan menghancurkan dunia manusia termasuk semua anggota Robert 10 dan juga Rinko yang selalu menyukainya Rinko yang sedih mendengar kata-kata Robert lalu bilang jika mungkin Robert membenci manusia karena sejak kecil ia ini selalu dibully oleh anak-anak sebayanya karena Robert berbeda dan punya kekuatan sejak ia berumur dua tahun gak hanya anak-anak kecil bahkan orang tua yang takut pada kekuatan Robert pun memaksa ayah angkat si Robert untuk mengusirnya walau patua itu selalu melindungi Robert sampai suatu hari terbongkar jika si cuma karena ada yang memberinya uang yang sebenarnya ia juga takut pada kekuatan Robert hari itu ia yang udah gak mau merawat Robert bermaksud memberikan si Robert pada para penduduk untuk diadili tapi gak diduga Robert lalu mengamuk dan menghancurkan kota beserta seluruh isinya dan sejak saat itulah Robert gak percaya bahwa ada manusia baik di dunia ini setelah itu Robert pun akhirnya mengabulkan permintaan Weki yang ingin berduel dengannya Weki langsung menyerang menggunakan pick namun Robert menahannya dengan hood yang jauh lebih kuat dari milik Weki dengan sombongnya Robert lalu bilang Weki yang cuma level 6 gak akan bisa mengalahkannya yang udah berada di level 10 bahkan kesombongan Robert bertambah dengan berjanji gak akan mengeluarkan senjata suci level 7 8 9 dan 10 nya untuk mengalahkan Weki ia pun lalu mengeluarkan Kurogane yang bisa berubah arah dan mengenai Weki dan disini terbongkar jika senjata suci juga mempunyai levelnya sendiri dimana semua senjata suci Robert saat ini masing-masing udah berada di level 2 Robert kemudian menyerang Weki dengan masnya yang berbeda dengan milik Weki karena mas itu bisa merubah gravitasi pada target yang disentuhnya dan Weki gak bisa bergerak saat terkena mas tersebut sampai ia pun kemudian tertelan Robert lalu bilang kalau semua serangannya tadi cuma main-main si Robert ingin membiarkan Weki tetap hidup untuk melihat kehancuran umat manusia Weki yang berada di pihak manusia sangat marah pada kata-kata Robert hingga secara gak terduga Weki bisa mengeluarkan semua senjata sucinya sekaligus sampai si Robert gak bisa menahan semuanya dan terkena salah satunya dengan telak dan ternyata saat itu Weki juga udah mencapai level 2 pada senjata sucinya saat Robert menembakkan Kuroganenya lagi Weki mengalihkan perhatian si Robert menggunakan mask dan setelah itu Weki yang terus dikejar peluru Kurogane menggunakan Raika bergerak ke belakang si Robert Weki lalu memegangi tubuh Robert agar terkena peluru Kuroganenya sendiri sialnya si Robert menggunakan gelembung biru untuk membuat peluru itu terbang namun saat ia akan menghabisi Weki peluru tadi ternyata menghancurkan atap dimana atap itu lalu menimpa tubuh si Robert dan yang lebih gak diduga malah si Weki yang tertimpa karena ia menyelamatkan Robert Robert yang bilang gak mau berhutang budi pada Weki lalu mengangkat reruntuhan itu dan lalu menimpakannya pada dirinya sendiri karena hutangnya udah lunas Robert kembali menyerang Weki dengan pik miliknya yang seperti bor dan mampu menembus pik milik Weki beruntung Weki sempat mengeluarkan mas untuk mencegah bor itu mengenai dirinya keduanya lalu beradu kekuatan Kurogane dimana senjata suci Robert lebih kuat dari milik Weki tapi ternyata karena serangan bertubi-tubi itu pelindung yang menjaga arena tersebut menjadi hancur dan saat Weki akan dihabisi Rinko juga sano melindungi temannya itu Robert lalu mengangkat tubuh keduanya dan bermaksud menjatuhkan mereka dari ketinggian dan saat terjatuh dengan cerdiknya keduanya melakukan serangan kombinasi yaitu dengan menyembunyikan manik-manik Rinko dalam handuk milik sano hingga Robert terkena dengan sangat telak sementara mereka yang terjatuh bisa selamat berkat kekuatan sano Robert yang gak bisa dikalahkan dengan mudah pun kemudian membalas keduanya menggunakan kurogane hingga tinggal menyisakan ai sendiri yang bersiap akan Robert habisi tapi ternyata sano dan Rinko masih bisa bangkit membuat Robert kembali menyerang keduanya beruntung Weki bergantian melindungi kedua temannya tersebut Weki yang bisa bergerak karena ingin melindungi temannya lalu bilang ia gak mau kehilangan teman lagi seperti yang terjadi pada Mr. K dan juga Wanko dan karena tekad tersebut Weki pun bisa menahan pik milik Robert hingga ia pun berhasil mengubah pohon itu menjadi pik miliknya sendiri yang berhasil menjatuhkan si Robert walau sama-sama roboh Weki tersadar lebih dulu membuat mereka semua mengira jika Weki udah menang tapi gak semudah itu Ferguson karena Robert juga masih bisa bangkit dan bahkan ia melanggar janji dengan bersiap mengeluarkan senjata suci level 10 namun gak diduga lalu terjadi ledakan karena seseorang udah datang ke tempat itu juga dan yang mengejutkan orang itu adalah Mr. K yang membawa pesan dari Raja Surgawi dimana ia bilang ronde pertama udah selesai Robert yang awalnya gak mau menuruti perintah Mr. K untuk sementara gak saling bertarung namun sang kandidat lalu menunjukkan proyeksi Sang Raja Surgawi yang mengatakan jika Mr. saat ini punya alat bernama stopper yang bisa menghilangkan kekuatan seseorang untuk mengancam Robert agar anak itu mau menuruti Mr. K Sang Raja juga memberitahu jika Mr. K hanya dibebaskan sementara dari dunia bawah untuk menjalankan misi memberitahu tentang ronde kedua pada semua peserta mendengar itu Weki meminta Mr. K dibebaskan namun Sang Raja gak bisa karena harus mentaati peraturan dan karena itu Weki berkata jika Mr. K atau Wanko harus jadi Raja Surgawi yang baru agar salah satu dari mereka bisa mengubah peraturannya si Raja yang mendengar ucapan Weki kagum padanya dan oleh sebab itu ia pun tetap menjadikan Wanko sebagai kandidat Shisano walau Wanko harus tetap berada di dunia bawah setelahnya Sang Raja membahas masalah Ai yang sekarang juga jadi seorang pengguna kekuatan dan berencana menjadikan gadis itu salah satu peserta juga dengan Mr. K sebagai kandidat karena seperti yang kita tahu Weki sekarang punya Yotchan sebagai kandidatnya sendiri sebelum kembali berpisah Mr. K berkata pada Weki jika anak itu sudah membuatnya bangga dan setelah itu Mr. K pun kembali menghilang Robert lalu berkata pada Weki jika di pertarungan sebelumnya Weki bisa menandinginya cuma karena si Robert gak memakai senjata suci di atas level 6 dan karena itu ia meminta Weki jadi lebih kuat lagi agar di pertarungan selanjutnya mereka bisa sama kuat beberapa hari pun telah berlalu dimana Robert masih memikirkan tentang tim Weki yang rela berkorban demi satu sama lain saking gak launya ia sampai bertanya pada Margaret apa keputusan tepat untuknya yang diduga tanggapan Margaret sangat mengejutkan karena melihat putranya itu udah mulai memikirkan nasib manusia Margaret bilang ia gak membutuhkan Robert lagi dan akan menggantikannya dengan orang lain yang lebih kuat dari si Robert dan akhirnya Margaret menunjukkan pengganti Robert yang bernama Hanon yang adalah anak kandung si Margaret dan ternyata Margaret ini adalah Margaret palsu hingga akhirnya Hanon pun mengalahkan Robert cuma dalam waktu 8 menit aja dan kemudian memakan si Robert untuk mengambil wujudnya keesokan harinya Weki gak sengaja melihat Hanon yang sedang membantu seorang nenek mencari kalungnya tapi kejamnya setelah menemukan kalung itu si Hanon malah berniat menghancurkannya beruntung Weki bisa mencegah hal tersebut Weki lalu dikejutkan karena kemudian Hanon bisa merubah dirinya menjadi Weki jika ia adalah Robert Hayden yang baru hingga gak lama Hanon pun pergi begitu aja Weki ternyata mengikuti Hanon untuk bertanya di mana Robert yang asli dan Hanon menjawab Robert saat ini ada di dalam tubuhnya dan untuk menyelamatkan Robert Weki harus bisa mengeluarkannya dari sana Weki pun langsung menyerang Hanon menggunakan Ranma yang masih bisa Hanon hindari dengan mudah Ai lalu menghentikan Weki karena saat ini para peserta dilarang untuk saling bertarung oleh Raja Surgawi sementara Hanon lalu pergi melalui portal dunia bawah yang ia ciptakan Weki langsung memberitahukan tentang Hanon pada teman-temannya hingga gak lama pelayan Raja Surgawi datang untuk menjelaskan peraturan ronde kedua yang akan dilaksanakan tiga minggu lagi dan ronde kedua ini para peserta akan bertarung secara tim yang berisikan lima orang Weki dan Ai pun bertugas mencari anggota kelima bernama Soya Hideyoshi keduanya tiba di sebuah kota dan kemudian melihat Hideyoshi yang sedang mencuci sebuah mobil dimana Weki dan Ai langsung dikerjai untuk mencuci mobil milik orang lain sementara Hideyoshi yang mendapatkan bayarannya dan setelah itu ia pun melarikan diri dari Weki juga Ai keduanya lalu menemukan Hideyoshi yang sedang berada di Panti Asuhan untuk mengembalikan sebuah benda yang tadi gak sengaja Hideyoshi jatuhkan Hideyoshi berkata jika benda itu pemberian anak-anak Panti Asuhan sebagai ucapan terima kasih dan sangat berharga untuknya dimana selama ini Hideyoshi katanya selalu membantu anak-anak itu Hideyoshi lalu menceritakan tentang seorang kandidat yang bernama Zeke dimana ia bilang kandidat itu adalah orang jahat yang selalu mengajak Hideyoshi bergabung dengan timnya namun Hideyoshi selalu menolak karena Zeke adalah orang jahat terlebih yang gak punya waktu dan harus mengurus anak-anak Panti Asuhan dan mendengar itu Weki gak ingin memaksa Hideyoshi bergabung dengan timnya malam harinya salah satu anak buah Zeke yang bernama Niko datang dan menculik satu anak Niko sengaja memancing Weki dan Hideyoshi ke sebuah taman dimana disana seorang pria lagi yang bernama Ugo udah menunggu mereka disini terbongkar Zeke melakukan itu karena Hideyoshi mundur dari pertandingan dan gak mau bergabung dengan timnya gak lama terjadi pertarungan satu lawan satu dimana Weki berhadapan dengan Niko yang punya kekuatan mengubah rambutnya menjadi bor Niko langsung masuk ke dalam tanah membuat Weki gak menggunakan piknya setelahnya anak bernama Kentaro itu memberitahu Weki jika para penjahat sengaja memancing mereka kesana karena Zeke akan menghancurkan panti asuhan saat Hideyoshi pergi dari sana karena itu Weki meminta Kentaro memperingatkan Hideyoshi sementara ia akan kembali ke panti asuhan tapi bodohnya saat Kentaro pergi si Weki malah terjatuh ke dalam lubang buatan Niko tadi Kentaro pun berhasil menemukan Hideyoshi dan langsung memperingatkannya tapi sialnya Ugo berhasil menemukan mereka dan kemudian mengejar keduanya sampai ke sebuah gedung disana Hideyoshi yang punya kekuatan mengubah suara menjadi gambar membuat si Ugo bingung karena suara Hideyoshi terdengar dari banyak tempat dan saat si Ugo lengah Kentaro bersama Hideyoshi pun berhasil menjatuhkannya dan setelahnya keduanya lalu bergegas kembali ke panti asuhan sementara itu di panti asuhan Ai udah berhasil ditangkap oleh Zack dan dua anak buahnya yang bernama Capucho dan Mario Zack bermaksud menghancurkan panti asuhan itu supaya Hideyoshi gak punya alasan lagi menolak untuk bergabung ke dalam tim mereka gak lama Hideyoshi pun datang walau ia langsung diserang oleh Mario yang bisa mengubah tubuhnya menjadi bola biliar Hideyoshi yang terkenal sering menipu orang ini lalu menggunakan kekuatannya dengan menciptakan gambar dan suara anak-anak dari dalam bangunan agar Zack dan anak buahnya gak menghancurkan panti asuhan karena bila kekuatan mereka mengenai anak-anak itu ketiganya bisa kehilangan bakat mereka tapi sialnya Capucho tahu jika itu adalah tipuan dari Hideyoshi Capucho lalu membekukan tangan dan kaki Hideyoshi dengan kekuatannya karena Zack bilang batasan kondisi Hideyoshi adalah ia harus menggerakkan salah satu jari tangan atau kakinya untuk mengaktifkan kekuatan dan setelahnya Mario menyerang Hideyoshi untuk membuatnya gak bisa bergerak gak lama Niko yang ternyata berhasil tersadar dari serangan Weki datang kesana juga ia pun langsung mencoba menghancurkan panti menggunakan bornya walau Niko yang apes kemudian terkena kurogane karena Weki udah tiba disana juga gak hanya Niko Weki dengan mudahnya mengalahkan Mario juga menggunakan pik dengan membuat si Mario masuk ke lubang buatan Niko tadi sementara itu Kentaro diam-diam membebaskan semua temannya yang kemudian dikejar oleh Zack ke dalam bangunan di sisi lain Capucho bisa membekukan peluru kurogane dan menghancurkannya Weki lalu mengeluarkan Raika untuk menghindari semua serangan Capucho tapi sialnya Weki harus terjatuh karena menginjak es hingga tangan dan kakinya pun lalu dibekukan oleh lawannya itu Capucho mencoba menghabisi Weki tapi anehnya ia juga ikut membeku karena ternyata Hideyoshi sudah terbebas dan menaruh gambar Capucho di perut si Weki dan karena kekuatan Capucho adalah mengubah suara menjadi cairan pembeku maka dari itu Hideyoshi bisa meniru kekuatan Capucho dengan suara yang keluar dari gambar yang ia buat walau tidak diduga si Capucho ternyata bisa mencairkan esnya hanya dengan mengatakan reset namun itu adalah sebuah kesalahan karena Weki yang ikut terbebas juga lalu menunjukkan senjata suci bintang tujuhnya yang bernama Gulliver yang bisa mengurung tubuh Capucho dalam sebuah kotak Weki lalu menemui Zeke di dalam bangunan untuk membuatnya menyerah namun Zeke kemudian menceritakan tentang si Hideyoshi dan kandidatnya yang bernama Nero dimana katanya kandidat si Hideyoshi itu dikirim ke dunia bawah karena sudah menyerang seorang pengguna kekuatan untuk melindungi Hideyoshi dan alasan Hideyoshi gak pernah mau meninggalkan panti asuhan karena sebenarnya panti itu milik Nero yang udah menitipkannya pada Hideyoshi mendengar itu Weki menjawab jika ia gak akan memaksa Hideyoshi untuk bergabung dengan timnya Ai lalu menambahkan jika tujuan tim Weki sekarang adalah membebaskan para kandidat yang dipenjara di dunia bawah dan mendengar cerita tentang Nero tadi ia berkata jika mereka akan menyelamatkannya juga Zek lalu berusaha melarikan diri beruntung Hideyoshi bisa menjatuhkannya setelah semua selesai anak-anak yang mendengar ucapan Ai tadi lalu menyuruh Hideyoshi bergabung dengan tim Weki untuk menyelamatkan Nero hingga keesokan paginya anak-anak pun membuktikan jika mereka bisa melakukan semuanya sendiri dan gak perlu lagi bergantung pada Hideyoshi dan melihat itu Hideyoshi pun akhirnya resmi bergabung dengan tim Weki keesokan harinya Weki yang berlatih di dalam tubuh Tenko pun udah berhasil mencapai kekuatan level 8 disini kita akan diberitahu jika binatang kayangan seperti Tenko cuma bisa membantu meningkatkan kekuatan sampai level 7 atau 8 aja dan jika ia membantu Weki naik level 9 maka Tenko sendiri harus mati walau begitu Tenko gak menceritakan hal tersebut pada Weki karena ia ingin membantu Weki jadi lebih kuat lagi beberapa hari kemudian Yotchan datang ke rumah sakit untuk meminta maaf pada Weki karena katanya ia memihak Margaret karena cuma ingin jadi pembantunya saat Margaret menjadi raja tapi sekarang Margaret udah gak membutuhkannya lagi Weki jadi raja karena mereka berencana menjadikan Mr. K atau Wanko yang akan jadi raja selanjutnya dan si Yotchan yang cita-citanya emang cuma ingin jadi pembantu raja pun menyetujui hal tersebut suatu hari saat Aidan yang lainnya menjemput Hideyoshi di stasiun Yotchan bertanya kenapa Weki gak ikut dengan mereka yang ternyata hari itu Weki udah bersiap latihan level 9 bersama Tenko Yotchan lalu memberitahu mereka jika Tenko akan mati setelah Weki berhasil naik level 9 dan karena itu Ai sangat ingin mencegah Weki Ai dan yang lainnya lalu sampai di tempat Tenko namun saat itu Weki udah masuk ke dalam tubuh si monster Ai pun mencoba memanggil Weki dari luar tubuh Tenko yang tentu itu gak bisa didengar oleh si Weki beruntung disana ada Hideyoshi yang bisa membuat gambar di dalam tubuh si Tenko membuat Weki meminta Tenko segera mengeluarkannya dari sana Weki sangat marah pada Tenko yang gak menceritakan hal itu kepadanya dan ia juga berkata dirinya lebih memilih berlatih keras sendiri walau Tenko memberitahu untuk naik level dengan latihan sendiri itu membutuhkan waktu 5 tahun Tenko terus aja memaksa Weki berlatih di dalam tubuhnya dan Weki menjawab jika ia ingin Tenko selalu bersamanya sebagai seorang teman dan berkat kata-kata Weki itu Tenko pun akhirnya bisa mengerti esokan harinya si pelayan raja datang lagi untuk memulai ronde kedua dimana ronde itu baru aja ditentukan oleh si raja surgawi secara mendadak dimana masing-masing tim harus memilih satu es krim untuk menentukan asib mereka di eliminasi atau enggak Weki yang ceroboh auto memilih es krim paling besar dan menyebabkan mereka di eliminasi tapi yang lebih koplaknya peserta yang udah di eliminasi malah dinyatakan langsung lolos ke ronde ketiga tim Weki pun lalu dibawa ke negeri kayangan untuk melanjutkan ronde ketiganya di sana enggak hanya tim Weki aja karena semua tim yang berhasil lolos pun udah tiba di tempat tersebut sang raja lalu mengumumkan dimulainya ronde ketiga dimana semua tim yang di eliminasi lewat stick tadi harus bertarung satu sama lain sementara yang gak mendapat stick eliminasi menunggu babak selanjutnya dan disini yang gak dapet stick eliminasi adalah robet dan juga liho gak diduga tim Weki harus menghadapi tim bernama grano di pertandingan pembuka ronde ketiga dimana mereka akan memperbutkan harta karun di sebuah pulau tapi anehnya peta yang diberikan hanyalah sebuah peta kosong yang ternyata jika setiap ada satu orang yang kalah maka peta itu akan muncul sedikit demi sedikit kedua tim pun akhirnya tiba di pulau juga gitar Weki pun langsung mengurung gitar di dalam guliver dan kemudian ia hajar menggunakan piknya tapi anehnya si gitar terlihat gak tergores sedikit pun yang gitar bilang sejak lahir ia dianugerahi tubuh kuat yang gak terkalahkan sementara itu ai yang belum bisa menggunakan kekuatannya harus menghadapi pecol yang gak suka bertarung balik lagi ke Weki dimana gitar lalu menunjukkan kekuatannya yang bisa merubah nyanyian menjadi gelombang kejut yang bisa menjatuhkan Weki gitar lalu berlari ke arah ai dan menghajar pecol karena ia kesal anak itu dari tadi cuma bersembunyi aja gitar memaksa pecol untuk bertarung dan berkata jika orang lemah seperti pecol harus menuruti orang kuat seperti dirinya membuat Weki marah dan bilang orang yang ditangkis gitar hanya dengan tangan kosong aja bahkan malah ia yang lagi-lagi terkena gelombang kejut dari si gitar Weki terus-terusan menyerang walau ia tahu semua serangan yang gak bisa melukai si gitar tapi kemudian ia tahu sebuah kebenaran yang ternyata kekuatan gitar bukanlah merubah suara menjadi gelombang kejut melainkan merubah bajunya menjadi perisa yang kuat dan karena itu Weki mengeluarkan senjata bintang 8 bernama Namihana yang berhasil mengenai kepala si gitar dan mengalahkannya hingga scene berpindah pada Rinko dan Sano yang terpisah dari teman-teman mereka hingga gak lama keduanya bertemu musuh bernama Pastelo dan juga Munin dimana Pastelo ini punya kekuatan merubah buku gambar menjadi terowongan sedangkan Munin merubah lawakan menjadi kenyataan Munin melawak jika Sano akan ditampar oleh seekor babi dan bener aja saat Sano menyerang ia benar-benar ditampar oleh Ibab Begitupun Rinko yang dihajar sebuah patung Buddha Bukannya bekerja sama Rinko dan Sano malah bertengkar sampai Munin menabrak keduanya dengan sekumpulan banteng tapi karena itu membuat mereka tersadar jika keduanya harus bekerja sama setelah saling meminta maaf Rinko dan Sano pun kembali bangkit untuk melawan Pastelo dan juga Munin Sano langsung melemparkan sebuah tombak besi sementara Rinko melemparkan manik-maniknya ke tubuh Sano dengan tujuan jika tangan Pastelo muncul dari terowongan yang ia buat maka tangan pria itu akan terluka dan karena Pastelo gak berani menyerang tombak tadi pun bisa mengenai Munin gak berhenti sampai disitu aja karena Sano menyembunyikan banyak manik-manik di dalam handuknya membuat Munin terkena serangan lagi untuk kedua kalinya hingga akhirnya Sano dan Rinko pun berhasil mengalahkan keduanya scene lalu berpindah pada Ueki dan Pechol dimana si Pechol menceritakan jika ia bergabung dengan tim Garano hanya karena ia gak mau jadi orang lemah lagi dan setelah melihat pertarungan Ueki di part kemarin Pechol menyadari kekuatan bukanlah segalanya karena ia merasa kagum pada Ueki yang bertarung demi melindungi temannya yang gak lain adalah Ai dan bener aja saat Grano datang Pechol dengan berani mengatakan jika ia gak akan membantu pria itu lagi yang cuma memikirkan dirinya sendiri sementara Pechol ingin mencontoh Ueki yang selalu membantu orang lain mendengar itu Grano mengejek Pechol dengan berkata orang lemah sepertinya gak akan bisa berguna untuk orang lain Grano pun terus mempengaruhi pikiran Pechol sampai anak itu kembali membantunya dimana Pechol ini punya kekuatan merubah foto menjadi mainan sementara Grano punya kekuatan merubah mainan jadi benda nyata hingga akhirnya Grano pun berhasil menciptakan sebuah robot raksaksa dan disini kita bisa tebak alasan Grano mau berteman dengan Pechol yang lemah cuma karena ia membutuhkan kekuatan Pechol untuk membuat mainan Weki lalu dibuat terpental oleh si robot raksaksa membuat Grano menyombongkan diri dan meminta agar Weki menyerah namun jagoan kita kembali bangkit dan bilang jika dirinya gak akan pernah menyerah hingga Weki akhirnya berhasil menjatuhkan robot tersebut tapi masalahnya selama Pechol masih terus bekerjasama dengan Grano mereka bisa menciptakan robot baru lagi Weki kembali menyerang dengan senjata-senjata sucinya namun robot yang sekarang lebih kuat dari yang udah Weki jatuhkan tadi walau harus terjatuh berkali-kali Weki terus aja bangkit dan melihat itu membuat Pechol tersadar sampai ia memberanikan diri menyerang Grano membuat pria itu marah dan melemparkan Pechol dari tubuh si robot beruntung Weki bisa menangkapnya Grano mencoba menembakkan meriam yang ada di tubuh si robot dan mengetahui hal itu Weki menyerang dengan saat pria itu menembakkan meriamnya tubuh si robot malah meledak sendiri guys Grano ternyata belum kalah dan lalu mengeluarkan mainan yang menyerupai Weki karena sebelum Pechol tersadar sebelumnya Grano ternyata udah memintanya untuk memfoto si Weki tapi lucunya Weki tetep aja Weki karena si mainan ternyata gak bisa dikontrol oleh si Grano dan itu malah membuat Pechol meminta Weki untuk mengalahkannya juga agar petanya terisi penuh tapi Weki menolak dan berkata jika ia akan mencari harta karunnya tanpa peta itu hingga akhirnya tim Weki berhasil menemukan hartanya dan berhasil memenangkan ronde ketiga saat Weki sedang diobati di ruang medis si pelayan raja memberitahu jika pertandingan selanjutnya mempertemukan antara tim Marilin dengan Pechol berkata ingin mundur dan udah siap menerima konsekuensi akan kehilangan kekuatannya karena pada dasarnya si Pechol emang gak tertarik pada bakat kosong Weki dan timnya kemudian berlari karena ingin menonton pertandingan kedua untuk tahu kekuatan peserta lainnya namun mereka malah gak sengaja menabrak Yocan yang memberitahu jika pertandingan kedua udah selesai dalam waktu 5 menit dengan kemenangan tim Marilin bahkan gak lama mereka melihat tubuh tim Capucho yang dibawa petugas medis dalam keadaan yang sangat parah tim Marilin lalu menemui tim Weki dan berkata jika besok adalah jadwal pertandingan mereka saat Weki sedang beristirahat di hotel Liho menemuinya dan mengajak Weki ke suatu tempat untuk menantang Weki bertarung di sana Liho berkata Maka dari itu jika Weki berhasil bertahan sampai matahari terbenam Liho akan mengakui kekuatan si Weki dan disini walau caranya kasar sangat terlihat Liho ingin membantu Weki bertambah kuat untuk mengalahkan Marilin gengs Weki langsung menyerang menggunakan pik namun Liho tau-tau udah berada di belakangnya namun kemudian pertarungan mereka terganggu oleh si pelayan raja yang itu melanggar peraturan namun lucunya si Liho gak segan segan membuat orang itu pingsan dengan pukulan penghilang ingatan dimana jika si pelayan bangun ia gak akan mengingat apa-apa pertarungan pun dilanjutkan dengan Liho yang bisa menahan Ranma dan kemudian menjatuhkan Weki gak mau kalah kali ini Weki mengeluarkan mas walau lagi-lagi Liho mengandalkan kecepatannya untuk menjatuhkan lawan gak hanya Ranma Kurogane pun bisa ditahan Liho menggunakan teknik taichinya Liho lalu memberitahu Weki kalah karena terlalu mengandalkan senjata sucinya dan lupakan kekuatan manusia itu sendiri hingga kemudian ia menghajar Weki lagi gak diduga Weki yang udah mengerti pelajaran dari Liho kemudian meniru tekniknya dan akhirnya Liho terkejut karena Weki bisa memfokuskan kekuatan makhluk kayangan yang pada dasarnya emang lebih kuat dari kekuatan manusia biasa karena itu kali ini Liho pun bisa diserang hingga ia memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya dan keduanya pun lalu bertarung dengan kecepatan yang sangat tinggi disini pengalaman menentukan segalanya dan berkat pengalamannya menggunakan kekuatan fisik Liho bisa menjatuhkan Weki Liho lalu memberi pelajaran lagi yang ia bilang Weki belum bisa mengendalikan kekuatannya dan perlu berlatih lagi untuk menguasainya mengira Weki udah gak bisa bergerak Liho berniat pergi meninggalkannya namun gak diduga dengan tekadnya yang kuat Weki bisa bangkit lagi dan memenangkan pertarungan itu karena sebelumnya Liho bilang jika Weki masih bertahan hingga matahari terbenam maka Weki akan jadi pemenangnya Weki yang gak puas dengan kemenangannya kembali menantang Liho dan Liho meminta untuk saat ini Weki harus fokus mengalahkan tim Mariline Carrie hingga setelahnya mereka akan bertemu lagi di pertarungan akhir Weki pun menerima syarat dari Liho itu dan berkata ia akan mengalahkan Mariline di pertarungan selanjutnya scene lalu berpindah ke dunia bawah dimana saat itu Wanko dan Mr. K diberitahu jika ada seseorang yang ingin menemui mereka dan ternyata orang itu adalah Yotchan yang membawakan televisi agar Wanko dan Mr. K bisa menonton pertandingan tim Weki dan tujuan Yotchan melakukan itu untuk mengambil hati keduanya agar jika salah satu dari mereka menjadi raja maka Yotchan akan dengan mudah menjadi pembantu dari raja surgawi di sisi lain tim Weki akhirnya memasuki arena untuk melawan tim Mariline sang raja lalu mengumumumkan peraturan pertandingan kali ini dimana masing-masing peserta memegang satu kalung yang berisi poin dan tentu aja tim yang paling banyak memperoleh poin akan dinyatakan sebagai pemenangnya kedua tim lalu dikirim ke sebuah kota hantu dimana kota itu emang benar-benar dihuni oleh hantu saat tim Weki sedang berjalan mereka lalu ditembaki oleh seseorang beruntung Weki menyadari hal itu dan melindungi teman-temannya menggunakan hood kelimanya lalu memilih berlindung di dalam salah satu gedung namun seseorang lalu menutup pintu keluar gedung tersebut hingga akhirnya tim Marilin menampakkan diri dan sesumbar akan mengalahkan tim Weki hanya dalam waktu 4 menit aja salah satu orang tim Marilin lalu melemparkan granat kilat membuat Weki dan tim tidak bisa melihat beruntung Weki dan Sano berhasil melindungi Ai dan Hideyoshi yang terlemah diantara mereka tapi sialnya Marilin ternyata berhasil menangkap Rinko dan juga mengambil kalungnya yang bernilai satu poin Weki lalu terlihat seperti akan menyerang Marilin menggunakan pik yang sebenarnya Weki memutuskan untuk mundur sementara dan mengatur strategi untuk timnya disamping itu Marilin udah gagal mengalahkan tim Weki dalam waktu 4 menit balik lagi ke Weki yang menghentikan langkahnya karena ia bilang ia udah mendapat ide untuk mengalahkan tim Marilin dengan mudah dimana Weki menyuruh teman-temannya untuk meninggalkannya seorang diri Weki yang berhasil disusul pun auto dikeroyok oleh ketiga pria dari tim Marilin ia yang terjebak dalam bom asap pun harus berduel dengan pria bernama Baron dan dengan latihan yang diberikan Liho Weki bisa menjatuhkan si Baron walau pria besar itu ternyata bisa bangkit lagi yang ternyata Weki disini gak punya strategi apapun dan cuma mengulur waktu agar keempat temannya yang lain bisa mencari tempat aman untuk Rinko mereka merasa senang karena mengira Weki bener-bener punya rencana untuk mengalahkan tim Marilin tanpa mereka ketahui di sisi lain Weki sedang menghadapi Baron sedangkan Marilin dan yang lainnya mengejar mereka semua Weki yang gak ahli dalam pertarungan jarak dekat pun mencoba menjaga jarak menggunakan Raika tapi Baron tahu-tahu ada di belakangnya yang ternyata kekuatan Baron bisa berpindah tempat kemanapun ia melemparkan pisaunya dan bener aja karena dengan melempar pisau Baron selalu bisa karena senjata sucinya gak mempan Weki pun akhirnya memutuskan menggunakan teknik si liho untuk meladeni Baron dalam pertarungan jarak dekat walau lagi-lagi pengalaman Baron yang lebih banyak membuatnya bisa menjatuhkan Weki Weki sempat kebingungan dengan cara apa ia harus mengalahkan Baron hingga ia lalu menemukan ide untuk menggabungkan kekuatan fisik dengan senjata sucinya hingga akhirnya cara itu hampir aja berhasil walau Baron masih bisa menghindari piknya pada serangan kedua Weki menjatuhkan Baron dan lalu mengeluarkan kurogane yang mengenai wajah pria itu Baron menjadi sangat marah dan kembali menyerang tapi lagi-lagi Weki membantingnya dan kali ini ia lempar Baron ke dalam sebuah gedung Baron sempat menghindar dengan pisaunya namun ia malah terkena serangan pik melihat Baron masih bisa berdiri Weki mencoba menghancurkan gedung itu dengan level 2 nya yang bisa mengeluarkan semua senjata suci sekaligus sementara Baron melihat sebuah celah dan mencoba melarikan diri tanpa ia ketahui Weki udah menaruh mas di luar gedung yang ternyata tujuan Weki sebenarnya emang menjebak Baron di sana agar ia keluar dari jendela tersebut yang udah dipasangi jebakan mas dan yang lainnya lagi-lagi Marilyn menunjukkan kesombongannya dengan bilang Sano yang tinggal sendiri gak akan bisa mengalahkan mereka dan harapan satu-satunya adalah menunggu Weki namun dia yakin Weki gak akan sampai di sana tepat waktu Sano langsung menyerang dan kembali merubah besi menjadi handuk begitu senjatanya berada di atas kepala tim Marilyn yang ternyata handuk itu udah diberi kekuatan hideosi yang bisa membuat tubuh Marilyn dan timnya tersetrum sementara Sano dan teman-temannya kemudian melarikan diri keempatnya pun bersembunyi di sebuah gedung tanpa mereka sadari tubuh Rinko udah dimasukkan ke dalam peti oleh segerombolan hantu yang ternyata itu adalah panitia pertandingan yang bertugas mengevakuasi peserta yang terluka setelah Rinko dibawa pergi tiba-tiba terjadi ledakan bom asap dari tim Marilyn yang udah berhasil menemukan mereka Sano mencoba membawa teman-temannya melarikan diri namun sialnya kali ini mereka hampir aja tertimpa reruntuhan beruntung Sano masih sempat melindungi Ai dan juga Hideosi gak lama memori melapor jika Baron udah berhasil dikalahkan dan mendengar itu Marilyn malah terlihat senang dan bersemangat untuk melawan Weki secara langsung sementara Sano Ai dan Hideosi harus berhadapan dengan tiga anggota tim Marilyn yang tersisa tim Marilyn lagi-lagi menggunakan bom asap membuat lawannya kesulitan melihat mereka pun memasang banyak perangkap seperti sedang memburu mangsanya pria bernama Matthew yang bertugas melawan tim Weki di dalam kepulan asap mulai menembaki ketiganya dan disambung pria bernama Puting yang punya kekuatan portal 4 dimensi di mulutnya dimana Puting memunculkan kayu dan batu untuk membuat jebakan yang mengarah langsung pada Sano beruntung Ai masih sempat menyelamatkannya karena perbuatan Ai itu Sano akhirnya tersadar jika ia tidak sendiri dan memiliki kedua temannya untuk bertarung bersama Sano meminta teman-temannya menyebar untuk memusingkan Matthew tapi tidak diduga Puting ikut turun dan berhadapan satu dengan si pria besi Sano pun mengubah rencana untuk bersembunyi di dalam sebuah gedung tapi Memori sang ahli strategi sudah memperkirakan hal itu dan menaruh jebakan sampai akhirnya Hideosi terkurung di dalam sana namun ternyata rencana Sano sebenarnya adalah memancing Puting turun ke arena pertarungan dan saat Memori sendirian Hideosi muncul di belakangnya walau saat akan diserang Memori ternyata sudah menyiapkan jebakan lain Memori pun kembali mengatur strategi untuk kedua temannya tanpa ia sadari Hideosi terlihat masih bisa bergerak dan setelahnya Memori dikejutkan dengan kebangkitan Hideosi yang ternyata memakai handuk besi di tubuhnya dan karena itu ia tidak terluka setelah terkena jebakan tadi tanpa arahan dari Memori Matthew dan Puting pun jadi kesulitan sampai Sano berhasil menutup mulut si Puting dengan besinya dan karena Puting tidak bisa bersuara Matthew jadi salah sasaran dan menembaki temannya sendiri membuat Puting kalah dalam pertarungan Hideosi kembali pada teman-temannya sementara Memori terlihat sok karena semua rencananya berantakan gak lama Marilyn menghubungi Memori dikarenakan ia kehilangan jejak Weki yang udah gak ada di tempat Baron yang ternyata melemparkan sebuah kotak kayu dan meminta Matthew mulai serius menggunakan kekuatannya yang ternyata kotak-kotak itu berisi senjata karena Matthew ini punya kekuatan memperbanyak tangannya menjadi enam Sano yang mencoba melindungi Ai dan Hideosi pun harus terkena tembakan dari Matthew hingga kemudian Matthew mengincar kedua beban di tim Weki tanpa ia sadari ternyata Sano masih sanggup berdiri lagi dan tugas mereka hanya harus bertahan sampai Weki kembali tapi gak diduga Marilyn lalu datang lagi ke sana dengan kejamnya Marilyn pun langsung menendang Sano dan yang lainnya sampai terjatuh Sano lalu menyuruh Hideosi kabur sementara ia akan tetap berada di sana untuk melindungi Ai yang terlihat udah gak bisa bergerak dengan tujuan agar tim Marilyn gak berhasil mengambil poin mereka semua walau ditembaki oleh si Matthew Hideosi pun akhirnya berhasil meloloskan diri dan saat Sano akan dihabisi si Hideosi ternyata gak bener-bener kabur karena ia bertekad melindungi teman-temannya dan gak mau selalu bergantung pada Sano berkat Hideosi ketiganya pun bisa melarikan diri walau itu gak bertahan lama dan saat Sano akan dihabisi jaguan tukangnya Sar pun akhirnya tiba di sana Weki yang sangat marah pun berkata ia akan membalas 10 kali lipat atas apa yang udah dilakukan Marilyn pada teman-temannya tapi namanya juga film komedi saat Weki akan menyerang sang raja malah menyampaikan pengumuman dimana ia bilang jika waktu pertarungan hanya tinggal 10 menit dan karena itu raja surgawi memberitahu siapa orang yang memegang kalung dengan poin 10 di masing-masing tim yang ternyata adalah Marilyn dan juga Ai mengetahui hal itu Ai pun auto melarikan diri karena diincar oleh Marilyn sambil terus berpikir sebenarnya apa kekuatan yang telah diberikan oleh si Wanko Marilyn lalu meminta memori untuk mengejar Ai yang disusul oleh Sano dan juga Matthew sementara Weki harus berduel dengan Marilyn di tempat itu Weki menebak jika kekuatan Marilyn adalah bergerak dengan kecepatan tinggi hingga tahu-tahu bisa berada di hadapannya dan langsung menghajar Weki Weki pun menyerang dengan Namihana yang bisa dihindari dengan mudah oleh si Marilyn setelah terjatuh Weki selanjutnya mengeluarkan Ranma walau lagi-lagi namun dari sana Weki akhirnya menyadari kekuatan Marilyn adalah memperpanjang waktu yang Marilyn bilang ia bisa membuat 1 detik menjadi 10 detik maka dari itu Marilyn bisa bergerak lebih cepat walau lawannya merasa waktu berjalan normal Marilyn lalu melanjutkan serangan dengan pukulan yang sangat cepat ke wajah Weki sementara itu di tempat lain Sano harus menghadapi Matthew yang mencegahnya pergi menyusul air Sano mencoba mengalihkan perhatian dengan melemparkan puing-puing di dalam handuknya dan setelahnya ia menyerang Matthew dari belakang walau Matthew bisa menahan tubuh Sano menggunakan tangannya yang banyak dan dari kesalahan itu malah Sano yang dipukuli oleh dua tangan Matthew yang tersisa Sano masih bisa bertahan karena sudah menyelimuti tubuhnya dengan handuk besi dengan sombongnya Matthew lalu berkata jika kekuatan Sano itu tidak berguna seperti sampah membuat Sano yang mendapatkan kekuatan itu dari Wanco sangat marah pada si tangan enam hingga akhirnya saat Matthew akan menghabisi Sano dengan enam peluru sekaligus secara mengejutkan peluru-peluru itu berbelok arah dengan sendirinya yang ternyata saat itu Sano berhasil membangkitkan kekuatan level duanya yang bisa membuat besi Sano mempunyai medan magnet by the way sebelumnya mimin jelasin dulu ya guys selain senjata suci yang bisa naik level kekuatan kayangan juga bisa contohnya kekuatan besi Sano ini sementara Weki yang udah bisa menaikkan level 2 senjata sucinya belum bisa meningkatkan kekuatan pada si tangan 6 membuat peluru-peluru Matthew dan semua senjatanya mengikuti besi tersebut dan karena senjata dari besi udah gak berguna Matthew pun memakai 6 senjata yang terbuat dari tembaga dan akhirnya Sano lagi-lagi dipukuli habis-habisan Sano lalu dengan pintarnya melemparkan 6 handuk besi pada Matthew yang kemudian membungkus semua pemukulnya dan saat ia berhasil menyingkirkan pemukul itu Sano mengincar Matthew dengan bumerang yang terus mengikutinya karena ternyata Sano berhasil melilitkan besinya pada perut pria itu hingga saat Matthew terlalu sibuk menghindari bumerangnya Sano gak menyanyiakan kesempatan itu dan berhasil mengalahkan Matthew dengan tongkat besinya kita balik lagi ke Weki yang terlihat gak berdaya melawan kekuatan Marilin karena apapun yang Weki lakukan Marilin bisa memperpanjang waktu dan melihat semuanya bergerak secara lambat bahkan saat menggunakan Raika Marilin bisa menyamai kecepatan Weki dan kembali menghajarnya Weki kembali lagi mencoba kecepatan Raika yang kali ini ia gabungkan dengan serangan dadakan dari Namihana walau tetap bisa menghindar disini terlihat Marilin sempat terkena sedikit serangan Namihana Weki Weki terus dipukuli dan terlihat gak melawan balik karena ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengeluarkan serangan dadakan seperti tadi namun saat ia udah mendapatkan timingnya dan bersiap beradu pukulan Weki melihat Marilin mengeluarkan air mata membuat Weki menghentikan serangan walau dengan itu malah ia yang harus terkena pukulan Weki lalu bilang ia tahu kalau sebenarnya Marilin gak ingin bertarung sama sekali dan karena itu ia berencana menyusul air dan berkata jika dirinya gak mau bertarung dengan seseorang yang membohongi hatinya sendiri melihat itu Marilin menyerang Weki dari belakang meski jagoan kita terus melangkah dan gak mempedulikan si Marilin merasa diabaikan Marilin pun menggunakan kekuatan level 2 yang bisa menambah kekuatan fisiknya sendiri tapi Weki tetap gak mau melayani sang gadis dan mencoba pergi dari sana sambil bilang lagi kalau ia gak mau melawan orang yang membohongi hatinya kejadian itu terus berulang hingga akhirnya Marilin mengingat masa lalunya dimana ia dan keempat temannya dulu terlahir di sebuah negara yang sedang dilanda perang membuat Marilin dan teman-temannya udah dilatih sejak kecil menjadi prajurit hingga suatu hari para pasukan dewasa pergi berperang dan berpesan Marilin harus jadi kuat setelah mereka kembali namun sayangnya saat perang udah selesai prajurit prajurit itu pun gak kunjung kembali karena tewas dalam perang sementara Marilin tetap menjaga janjinya untuk jadi lebih kuat dengan terus bertarung yang padahal hati kecil Marilin sebenarnya gak menyukai pertarungan dan setelah mengingat itu kekuatan level 2 Marilin ternyata punya kelemahan dimana jika batas waktu penggunaannya habis Marilin jadi gak sadarkan diri dan melihat itu Weki gak mengambil keuntungan dari Marilin karena ia tetap menggendong lawannya itu untuk menuju ke tempat Ai dan gak mengambil kalungnya yang bernilai 10 poin maka dari itu penentuan ada pada Ai yang sedang dikejar oleh Memory karena kekuatan Memory gak efektif untuk menyerang sementara Ai belum juga menemukan apa kekuatannya mereka mencoba melakukan pertarungan ala anak gadis namun pijakan Ai tiba-tiba roboh membuatnya berhasil melarikan diri dari Memory kejar-kejaran pun terus terjadi sampai Ai terpojok di sebuah jalan buntu bukannya langsung mengalahkan Ai Memory sempat-sempatnya menunjukkan hasil analisisnya yang mengatakan kalau kemungkinan menangnya melawan Ai adalah sebesar 97% sementara itu waktu tinggal tersisa 2 menit lagi sebelum pertandingan berakhir membuat Memory langsung menghajar Ai tapi anehnya pada pukulan kedua Memory bilang ia gak bisa memukul lawannya itu yang ternyata Ai berhasil mengaktifkan kekuatannya dimana kekuatan Ai adalah kekuatan aneh yang bisa membuat lawannya menjadi seorang pencinta kacamata selanjutnya terjadi scene yang konyol dimana Ai mengancam akan mematahkan kacamatanya jika Memory gak membenturkan kepalanya ke dinding dan Memory yang udah terpengaruh kekuatan si Ai pun auto melakukannya dan karena itu walau masing-masing tim gak ada yang berhasil mendapatkan kalung 10 poin tim UE dengan poin 3 lawan 2 sementara itu saat semua peserta menganggap kekuatan Ai adalah kekuatan yang konyol si Hanon malah berpikir sebaliknya dan baginya kekuatan Ai sangat menakutkan karena gak peduli seberapa kuat lawannya orang itu pasti akan terpengaruh oleh kekuatan tersebut setelah pertandingan saat tim UE sedang dirawat gak diduga Marilyn datang menemui mereka karena berkat UE Marilyn Marilyn akhirnya menyadari jika ia menghabiskan 10 tahun hidupnya dengan sia-sia dan terus bertarung walau ia tahu teman-teman prajuritnya gak akan mungkin kembali lagi gak hanya Marilyn karena teman-teman satu timnya pun menyadari betapa berharganya nilai pertemanan setelah melihat bagaimana tim UE bertarung untuk saling melindungi keesokan harinya tim UE harus melakukan pertandingan akhir mereka di ronde ketiga agar tim UE lolos ke ronde keempat semuanya sangat bersemangat dan yakin bisa mengalahkan lawan mereka saat itu yang adalah tim Capucco tapi gak diduga saat sedang dalam perjalanan Hanon mencegat mereka semua agar gak bisa mengikuti pertandingan Hanon langsung membuat teman-teman UE menyisakan UE dan Sano yang kemudian menyerang balik UE mengeluarkan Raika namun Hanon pun bisa mengeluarkan Raika milik si Robert hingga ia berhasil menangkap UE dan membenturkan tubuh jagoan kita pada si Sano dan karena tujuannya hanya membuat tim UE gagal Hanon pun lalu pergi begitu aja alhasil karena perbuatan Hanon itu tim Capucho menang dalam pertarungan tersebut dan disini terbongkar Hanon ingin tim UE tidak lolos dengan mudah karena jika kalah melawan Capucho mereka harus berhadapan dengan tim bernama Barou untuk dapat lolos ke ronde keempat yang tujuan sebenarnya Hanon ingin menjadikan UE bertambah kuat cuma karena ia sendiri menginginkan lawan yang layak by the way pertandingan ini sistem bertemu ya guys bukan sistem gugur jadi tiap peserta yang kalah masih ada kesempatan melawan peserta lainnya dan tim siapa yang berhasil 3 kali menang maka mereka akan lolos ke ronde berikutnya keesokan harinya tim UE Kipun dijadwalkan bertarung melawan tim Barrow sebagai penentuan siapa diantara kedua tim tersebut yang berhak melaju ke ronde keempat tapi sebelum pertandingan itu dimulai para peserta diperbolehkan terlebih dahulu pulang ke rumah mereka masing-masing dimana UEQ yang saat itu udah berada di rumahnya terlihat galau setelah mengetahui Hanon bisa menggunakan senjata suci milik Robert yang udah berada di bintang 10 level 2 beruntung UEQ punya kakak dan ayah yang bisa menghiburnya setelah UEQ jujur jika ia pergi selama ini untuk melakukan pertarungan malam harinya UEQ pun diantara keluarganya saat akan kembali ke negeri dan saat UEQ sedang berjalan-jalan di kayangan sambil memikirkan bagaimana ia bisa naik level UEQ gak sengaja bertemu dengan Pagu yang gak lain adalah ayah aslinya tanpa tahu yang terjatuh di hadapan adalah ayah kandungnya UEQ malah mengajak Pagu ke tempat timnya menginap membuat si Pagu salah tingkah dan lucunya melihat si Pagu yang canggung UEQ dan semua temannya berusaha mencairkan suasana dengan mengajak Pagu bermain dengan permainan konyol saat sedang di pemandian air panas Pagu sempat berpikir jika UEQ tahu siapa dia sebenarnya mungkin UEQ akan membenci ayah kandungnya itu namun di sisi lain dia juga merasa sangat senang udah bisa menghabiskan waktu bersama UEQ Pagu yang terlihat menyesal udah membuang UEQ sewaktu bayi akhirnya memutuskan pergi tapi kemudian dia merasakan aura jahat dari tiga orang yang terlihat sedang mengincar anaknya itu disini Pagu akhirnya melindungi UEQ dan membuat ketiga orang itu melarikan diri karena itu juga Pagu akhirnya memutuskan untuk kembali pada UEQ dan akan mengajarkan bagaimana caranya bisa naik ke level 2 keesokan harinya akhirnya tiba tim UEQ harus menghadapi tim Bero dalam pertarungan satu lawan satu dimana tim yang bisa meraih kemenangan auto lolos ke ronde keempat arena tempat mereka bertarung ada sebuah area dimana kekuatan gak bisa digunakan jadi jika peserta berlindung di area tersebut serangan kekuatan macam apapun gak akan mengenai mereka tapi peserta cuma diperbolehkan 10 detik berada di dalam sana dan jika melebih itu maka mereka akan dinyatakan kalah undian pun dilakukan dimana pertarungan pertama Rinko harus melawan peserta bernama Van Dekot yang Tenko bilang anak itu adalah seorang penghuni kayangan dan bener aja karena Dekot langsung menyerang Rinko menggunakan pick Dekot lalu jujur dia dan semua anggota tim Bero adalah penghuni hayangan yang dibuang ke bumi sejak bayi sama seperti Ueki dan karena si Dekot membocorkan rahasia mereka ketiga tim Bero yang lain auto melepas topengnya yang selama ini menyamarkan kekuatan kayangan mereka sampai Raja Surgawi pun gak menyadarinya Sano sedikit bingung kenapa para penghuni kayangan seperti tim Bero bisa berkumpul menjadi satu tim yang ternyata mereka emang sengaja melakukan itu untuk mendukung kemenangan Robet atau Hanon agar Margaret telah yang menjadi raja balik lagi ke pertarungan dimana Rinko gak bisa menyerang balik karena ia melihat wajah imut ada di pik milik si Dekot yang ternyata Dekot ini punya kekuatan merubah benda mati menjadi hidup gak hanya Pi karena kurogani si Dekot pun mempunyai wajah yang membuat Rinko gak bisa menyerangnya sambil terus-terusan terkena serangan Rinko berpikir ia harus menemukan cara untuk mengalahkan Dekot terlebih ia merasa gak berguna karena di pertandingan melawan tim Marilin Rinko jadi orang pertama yang harus kalah dan ia berkata jika ia gak mau kalah lagi saat Rinko terjatuh si Dekot dengan sombongnya mengejek Rinko adalah beban yang gak berguna untuk timnya membuat Rinko marah dan kembali bangkit hingga akhirnya ia bisa menghajar pik milik si Dekot yang ternyata saat itu Rinko udah kehilangan kesadarannya Rinko lalu menunjukkan sarung tangan yang dibuat oleh perusahaan keluarganya yang bisa membuat tamparan Rinko sekuat misil dan dengan sarung tangan itu Rinko yang udah kehilangan kesadaran dan sifat aslinya dengan kejam menampari wajah si Dekot sampai akhirnya Rinko memenangkan pertarungan tersebut setelah pertarungan selesai Barou sang ketua tim menghampiri Dekot dan terlihat sangat kesal karena si Dekot kalah sebab ia terlalu meremehkan Rinko hingga akhirnya Barou pun menghajar temannya sendiri supaya si Dekot gak terpilih di pertarungan selanjutnya by the way disini peraturannya seperti waktu pertarungan slot sama Robert dulu ya guys jadi pertarungan yang udah bertanding bisa terpilih lagi pertarungan kedua pun dimulai dan mempertemukan Sano dengan pria besar bernama Diego Stark dimana si Diego ini punya kekuatan menjadikan benda gak terlihat maka dari itu Sano tiba-tiba terpental tanpa sebab yang sebenarnya saat itu Sano terkena senjata suci si Diego Sano lalu balik menyerang tapi dengan cerdiknya Diego mengaktifkan Raika untuk mundur ke area netral hingga menjadikan kekuatan Sano gak berguna di tempat itu dan malah Sano yang terkena pik gak terlihat milik si botak Sano pun gak kalah pintar karena waktu Diego maju ke arahnya ternyata si pria besi udah menyiapkan bola magnet yang mengenai perut Diego lumayan telak walau si Diego gak terluka sama sekali dan lagi-lagi malah Sano yang terkena serangan baliknya saat akan dihabisi Sano melompat dan menyerang dengan banyak bumerangnya walau lagi-lagi malah ia yang terhempas tapi ternyata itu hanya sebuah serangan pengalihan karena saat Diego berniat menghampiri Sano kakinya terjepit besi jebakan di area netral dengan maksud agar si botak gak bisa lagi mengeluarkan kekuatannya di dalam sana dan saat hal itu terjadi Sano menaruh besi di kedua kakinya membuat Sano bisa bergerak cepat karena gaya tolak-menolak dari medan magnet melalui bumerang-bumerang yang ia lempar tadi hingga akhirnya dengan kecepatan yang sangat tinggi Sano menerjang tubuh Diego sampai terhempas Diego ternyata gak selemah itu karena ia menyerang di sekitaran area netral dan mengancam akan membunuh Sano jika lawannya itu keluar dari sana di samping itu Sano gak boleh berada di dalam sana lebih dari 10 detik atau ia akan dinyatakan kalah dan akhirnya Sano yang merasakan aura membunuh dari Diego gak berkutik dan kehabisan waktu hingga babak kedua itu dimenangkan oleh tim Barrow scene lalu berpindah ke Hanon dan Margaret yang sedang berbincang dimana Margaret bilang sebentar lagi tujuan mereka akan tercapai dan setelah itu rencana klan mereka akan terwujud sementara itu di pertandingan ketiga Ai harus berhadapan dengan pria bernama Kilnorton dan yang sulit sebelumnya Wanko menghubungi mereka dan memberitahu untuk mengaktifkan kekuatan Ai maka gadis itu harus membuat lawannya mengeluarkan sebuah pose imut dimana saat melawan memori ternyata gadis itu sempat melakukan pose seperti ini guys namun kali ini tentu gak akan mudah karena lawannya adalah seorang pria tapi kocaknya Hideosi lalu memberikan sebuah tulisan yang bisa membuat Kilnorton tiba-tiba berpose imut hingga ia terkena kekuatan Ai Ai langsung meminta Kil membenturkan kepalanya seperti memori tapi gak diduga pria itu bisa menolaknya yang ternyata Kilnorton sang pencinta kacamata gak mau melakukan hal itu karena ia takut jika kacamata yang dipakainya rusak melihat itu Sano meminta Ai merebut kacamata yang dipakai Kil agar pria itu gak bisa melawan Ai lagi Kil lalu bilang jika ia ini pria jenius walau terkena kekuatan Ai ia udah mempelajari cara untuk melawan dan kocaknya cara jenius yang dimaksud itu adalah menggunakan slot tip yang membuat kacamata si Kil menempel dengan kulitnya Kil lalu menghajar Ai dan berencana merebut kacamata milik lawannya itu walau lagi-lagi terjadi hal kocak karena Ai yang mengamuk gak sengaja menampar wajah si Kil sampai kacamatanya terlepas melihat kesempatan itu Ai langsung mengancam Kil akan mematahkan kacamatanya sendiri jika Kil gak menuruti perintahnya namun Kil walau udah terkena kekuatan Ai menantang dengan bilang Ai gak akan benar-benar mematahkan kacamatanya karena itu adalah satu-satunya benda yang membuat Kil gak bisa menyerangnya tapi gak diduga Kil yang marah karena dua kacamata rusak di hadapannya langsung berniat menghabisi Ai dengan senjata sucinya walau lagi-lagi scene kocak gak ada habis-habisnya di part ini karena ternyata Ai udah membeli seratus kacamata untuk persiapan gengs Ai lalu mengangkat sebuah batu besar dan mengancam akan menghancurkan semua kacamata itu jika Kil gak membenturkan kepalanya dan dari sini udah bisa ditebak Ai bisa memenangkan pertarungan itu tanpa Kil sempat menunjukkan kekuatan dia yang sebenarnya hanya tinggal satu pertarungan dan tim Ueki bisa melaju ke ronde keempat tapi sialnya di pertandingan itu Sano harus kembali bertarung yang kali ini melawan Barou dan disini Sano yang udah menerima banyak luka dari pertarungan sebelumnya bisa di kalahkan dalam satu kali serangan dari Kurogane milik si Barou yang bisa mengeluarkan dua peluru langsung gak lama Barou yang kejam lalu menghampiri Sano yang udah gak bisa bergerak dan menghantamnya dengan Kurogane lagi By the way disini kedudukan sementara seri ya gengs dua lawan dua dan pertarungan selanjutnya akan jadi penentuan yang kebetulan sekali Ueki terpilih melawan Barou pada pertarungan akhir dan yang menjadikannya sulit karena Tenko lalu memberitahu Ai jika dirinya gak bisa mendeteksi level Ueki lagi yang dengan kata lain saat ini Ueki sedang berada di level 0 dimana ia gak bisa menggunakan senjata sucinya yang ternyata adalah permintaan dari Pagu karena Ayah Ueki itu bilang cara satu-satunya untuk menaikkan kekuatan kayangan Ueki ke level 2 adalah dengan cara meninggalkan semua senjata sucinya itu karena Pagu berkata Ueki yang sering mengkombinasikan senjata suci dengan kekuatan pohonnya mendapat efek samping yang bisa menghambatnya naik ke level 2 dan Pagu juga bilang saat ini cuma Robert lah yang bisa menaikkan level senjata suci dan kekuatan kayangannya secara bersamaan sementara Ueki gak seberbakat robet dimana saat ini senjata sucinya udah naik level 2 sementara kekuatan kayangannya belum dan karena itulah Pagu meminta Ueki untuk sementara fokus menggunakan kekuatan kayangannya aja dan karena Ueki setuju untuk gak menggunakan senjata sucinya sementara waktu Pagu dengan kekuatannya memindahkan senjata-senjata suci itu ke dalam tubuh si Tenko dan ia berpesan pada monster itu Tenko baru boleh mengembalikan senjata-senjata itu saat Ueki udah berhasil naik ke level 2 karena jika senjata sucinya dikembalikan sebelum Ueki berhasil mencapai level tersebut si bocah pohon gak akan pernah mencapai level 2 pertarungan pun dimulai dan bener aja Ueki hanya melawan senjata suci milik Barrow menggunakan kekuatan pohonnya melihat kesempatan itu Barrow terus-terusan menyerang Ueki tanpa ampun tidak cukup tidak cukup dengan Kurogane ia pun mengeluarkan mas yang terlihat mengenai Ueki dengan telak Barrow yang tahu tujuan Ueki mengikuti pertandingan itu untuk menyelamatkan Mr. K dan kandidat lain yang dipenjara di bawah tanah lalu memberi pilihan untuk Ueki bergabung dengan Hanon seperti dirinya dengan janji Hanon akan membebaskan Mr. K saat anak itu berhasil memenangkan pertandingannya tapi tiba-tiba mas milik si Barrow bisa ditembus oleh pohon Ueki sambil berkata jika ia belum kalah mendengar itu Barrow menjawab bagaimana Ueki bisa menang tanpa senjata sucinya lagi pula Ueki gak tahu apa kekuatan kayangan milik si Barrow hingga Sano tahu-tahu udah kembali bangkit dan memberitahu jika kekuatan Barrow adalah Dejavu by the way banyak dari kalian pasti pernah ngerasain yang namanya Dejavu kan misalnya kalian ada di suatu tempat dan mengalami suatu kejadian yang sepertinya pernah kalian alami sebelumnya padahal kalian baru pertama kali ada di kejadian tersebut nah jadi kekuatan kayangan Barrow itu bisa menciptakan Dejavu yang kemudian ia gabungkan dengan senjata sucinya seperti Sano kemarin yang padahal baru ditembak oleh satu peluru dari Kurogane tapi tiba-tiba dari sisi berbeda ada peluru Kurogane lain yang tiba-tiba muncul begitu aja yang ternyata peluru itu muncul dari Dejavu Sano yang pernah merasakan ditembak oleh peluru Kurogane yang sebelumnya mudah-mudahan kalian ngerti ya agar ribet soalnya ngejelasin konsep Dejavu ini Barrow kagum pada analisa Sano yang bisa menebak dengan benar apa kekuatan kayangannya walau ia bilang itu udah gak berguna karena walaupun Weki udah tahu kekuatan Dejavunya jagoan kita yang udah dalam kondisi acak-acakan gak akan bisa melakukan apa-apa merasa diremehkan Weki pun bangkit dan menjawab gak ada yang gak berguna apalagi Sano udah mengorbankan dirinya cuma untuk membongkar kekuatan si Barrow yang sebenarnya Barrow pun kembali menyerang habis-habisan sementara Weki cuma bisa menghindar aja melihat itu teman-teman Weki gak tega dan meminta Tenko agar segera mengembalikan senjata sucinya Weki hampir aja dihabisi dengan serangan banyak senjata suci yang tercipta dari Dejavu Sibarow namun saat terdesak itulah jagoan kita berhasil meraih level 2-nya yang sangat GG dimana kekuatan level 1 Weki adalah merubah sampah menjadi pohon sementara level 2-nya adalah kekuatan daur ulang atau pembalik yang artinya kekuatan itu bisa mengembalikan kekuatan lawan menjadi bentuk semula misalnya Sano bisa merubah handuk menjadi besi dan kalau terkena kekuatan level 2-nya maka besi itu akan kembali menjadi handuk guys sementara kekuatan Barou ini kan Dejavu yang sebenarnya gak nyata jadi kalau terkena kekuatan level 2 Weki senjata-senjata yang tercipta dari Dejavu itu auto akan menghilang Barou pun kembali menyerang dengan Pik Namihana dan Ranma secara beruntun sementara Weki menggunakan Raika untuk menghindar dan dari serangan-serangan tadi ternyata Barou mengaktifkan Dejavu hingga tubuh dan senjata suci yang dipakainya menjadi banyak namun berkat kekuatan pembalik Weki bisa menghilangkan Dejavu Dejavu itu dan sengaja menyisakan satu tubuh Dejavu Barou yang ternyata saat Weki menghajar tubuh Dejavu itu tubuh asli si Barou pun ikut terkena efeknya oleh karena itu Weki pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut membuat timnya lolos ke ronde selanjutnya setelahnya kita akan diperlihatkan kilasan masa lalu Barou dimana ia sebenarnya anak baik yang sangat mencintai ibu manusianya namun suatu malam Barou gak sengaja menembak ibunya itu menggunakan kurogane karena Barou kecil mengira ibunya adalah pencuri yang masuk ke rumahnya karena sebelumnya ibunya itu bilang ia pulang telat karena kejadian tersebut ibu Barou seperti mayat hidup yang cuma bisa berbaring di kasur Barou lalu mengingat ajaran ibunya yang adalah seorang pelukis dimana wanita itu bilang lukisan yang indah dapat menggerakkan jiwa seseorang karena itu setiap hari Barou selalu melukis walau gak ada satupun lukisannya yang bisa membuat ibunya bergerak lagi pada suatu malam rumah Barou benar-benar disusupi oleh para pencuri dan mengetahui hal itu Barou membantai ketiga pencuri menggunakan kurogane tapi anehnya ibu Barou yang melihat senjata suci tersebut terlihat ketakutan dan mereaksi karena hal itu Barou mengira jika dirinya adalah monster sebab ibunya hanya mereaksi dan ketakutan pada senjata suci nya saja saat itulah Barou ditemui Margaret yang menawarkan akan mengabulkan apapun yang Barou inginkan jika anak itu mau bergabung dengannya dan disana Barou bilang jika ia hanya ingin menjadi manusia tanpa senjata suci agar bisa hidup bersama ibunya tapi sekarang berkat pertarungannya melawan Weki yang dipenuhi perasaan untuk teman-teman manusianya yang padahal Weki juga seorang makhluk kayangan sepertinya melihat itu Barou akhirnya mengerti jika ia bukanlah monster melainkan Barou hanya kurang menyalurkan perasaannya aja pada semua lukisan yang selama ini udah ia buat untuk ibunya sementara itu ronde ketiga pun berakhir dengan tim Weki yang berhasil lolos ditemani tim Barou yang juga lolos karena sebelumnya mereka udah memenangkan 3 pertandingan juga scene lalu berpindah pada raja dimana ia sebenarnya udah mengetahui sejak lama jika makhluk dari dunia bawah seperti Hanon dan Margaret mengikuti pertandingan yang ia buat dimana dulu makhluk dunia bawah dan penduduk kayangan selalu berperang namun saat pemerintahan raja surgawi sebelumnya ia berhasil berdamai dengan raja dunia bawah saat itu akan tetapi ada satu klan dunia bawah yang bernama klan penjaga yang adalah klan Hanon dan Margaret gak menerima dengan bakat kosong sebagai hadiahnya untuk memancing klan penjaga ikut serta dalam turnamen dan ia juga sengaja melibatkan anak-anak muda yang bertarung demi masa depan agar klan penjaga menghargai masa depan mereka sendiri dan melupakan dendam lamanya walau ternyata udah sejauh ini Hanon dan Margaret masih aja berulah dan karena itu raja surgawi kehilangan kesabaran dan lalu menemui keduanya raja surgawi lalu meminta Margaret palsu menunjukkan wujud aslinya membuat si Margaret sedikit terkejut Margaret lalu bertanya apa raja juga tahu jika pagu dan beberapa kandidat lain sengaja membuang anak mereka ke dunia manusia agar bisa mengikuti turnamen yang ternyata raja juga mengetahui hal itu dan berkata jika ia membiarkan hal tersebut karena anak-anak manusia aja gak akan cukup untuk melawan klan penjaga dalam turnamen sang raja lalu berkata ia akan mengambil paksa tubuh Margaret asli yang ternyata udah ditelan oleh Margaret palsu seperti Hanon yang udah menelan robet pertarungan pun gak bisa dihindari lagi antara Margaret palsu melawan raja dimana kedua orang ini sama-sama menggunakan senjata suci mereka raja berhasil mengurung Margaret dalam Gulliver sementara ia sendiri harus terkena serangan mas walau keduanya yang sama kuat bisa meloloskan diri dan kemudian bertarung jarak dekat pertarungan sempat berhenti dan raja memberitahu jika ia belajar menghargai masa depan dari seorang gadis manusia dan berharap klan penjaga juga bisa melupakan masa lalu dan menatap masa depan seperti gadis tersebut scene selanjutnya kita lagi-lagi diperlihatkan flashback 25 tahun lalu saat si raja masih muda dan sedang berjalan-jalan di dunia manusia ia gak sengaja bertemu dengan seorang gadis yang sedang diganggu dua preman dan karena raja bisa mengusir para preman itu ia dan gadis manusia tersebut pun akhirnya berteman gadis itu selalu ceria dan optimis memandang masa depannya hingga saat berpisah sang gadis memberikan kenang-kenangan berupa kacamata yang selalu raja pakai sampai sekarang di kepalanya sementara raja memberikan sebuah anting untuk gadis tersebut raja lalu bilang sayangnya gadis itu udah meninggal dalam kecelakaan pada 12 tahun yang lalu dan gak diduga ternyata gadis yang ia bicarakan adalah ibu manusia si Ueki yang bernama Ueki Haruko pertarungan pun kembali dilanjutkan sampai menimbulkan guncangan dasyat yang dirasakan oleh banyak orang Sano dan Rinko yang kebetulan berada paling dekat langsung ke lokasi yang saat itu udah hancur berantakan gak lama keduanya pun melihat pertarungan deset antara raja surgawi melawan Margaret sang raja berhasil mengurung Margaret dalam Gulliver dan kemudian menebasnya menggunakan Amihana walau ternyata Margaret berhasil menangkisnya dengan Hood Margaret lalu bilang sampai kapanpun Raja Surgawi gak akan pernah bisa mengerti dengan kepedihan yang mereka rasakan sambil memukuli sang raja ia juga bilang kalau masa depan gak akan ada artinya setelah itu pertarungan terus aja terjadi dari beradu kekuatan fisik sampai memakai senjata suci masing-masing karena pertarungan dahsyat itu keduanya pun terlihat udah sama-sama terluka parah walau Margaret tahu sang raja gak bertarung dengan sungguh-sungguh karena katanya raja punya sebuah alat bernama stopper yang bisa menetralkan kekuatan lawan tapi di pertarungan itu sang raja sama sekali gak menggunakannya dan karena hal tersebut Margaret menganggap pertarungannya seri hingga keduanya setuju untuk melanjutkan ronde keempat dan melihat sampai akhir jalan hidup siapakah yang emang benar Margaret yang percaya gak akan ada hari ini tanpa masa lalu atau sang raja yang menjalani hidup untuk masa depan tapi tiba-tiba Margaret dikejutkan oleh Hanon yang tahu-tahu menusuk tubuh raja surgawi dari belakang dan berkata jika ia akan mengambil alih ronde keempatnya dimana ia juga bilang dalam hidup yang terpenting adalah kekuatan setelah menjatuhkan sang raja Hanon juga mengatakan hal mengejutkan karena katanya ia ini gak pernah peduli pada klan penjaga dan masa lalu mereka karena ia punya mimpinya sendiri Hanon lalu mengambil stopper dari raja surgawi yang sekarat dan kemudian memakan sang raja agar ia bisa menguasai pertandingannya Hanon lalu lalu memberitahu Margaret untuk mewujudkan mimpinya itu ia harus melawan orang yang sangat kuat maka dari itu ia sengaja mengatur pertandingan agar Weki melawan tim Barrow dengan kekuatan dari sang raja yang udah ia telan Hanon pun lalu menciptakan banyak pilar batu yang disebut dengan jalan hidup dan setelahnya ia menyiarkan pengumuman ke seluruh penjuru jika ronde keempat akan dimulai besok pagi dan jujur jika ia udah memakan sang raja hingga ia juga menunjukkan siapa dia yang sebenarnya Hanon lalu memberitahukan peraturan ronde keempat yang ia bilang siapapun boleh melawannya dengan syarat orang itu harus bisa mencari jalan masuk ke jalan hidup yang memiliki empat pintu tim Barrow sempat galau mereka ikut menyerang atau enggak karena sebelumnya instruksi dari Margaret mereka boleh mengalahkan siapapun kecuali Hanon namun gak lama semua itu berubah karena Hanon berkata jika ia menang dirinya akan menghancurkan semua makhluk hidup tanpa terkecuali untuk mengujudkan impiannya semua anggota Barrow siap bertarung kecuali Kilnorton yang berkata ia gak mau bertarung di pertarungan yang gak ada kemungkinan menangnya dan lalu pergi begitu aja hampir sama dengan Kilnorton Hideyoshi yang gak mau cuma jadi beban buat teman-temannya berniat gak ikut pada ronde keempat itu scene lalu berpindah pada Margaret yang terlihat galau dengan perkataan Hanon sebelumnya yang bilang jika anak itu gak pernah peduli pada klan penjaga sementara itu Sano dan Rinko yang kemarin menonton pertarungan sang raja udah berada di atas jalan hidup walau Sano berkata untuk saat ini lebih baik mereka sembunyi dan gak melakukan apa-apa hingga gak lama Liho muncul dan dengan berani langsung menantang Hanon seperti biasa Liho pun menyerang dengan mengandalkan kekuatan fisiknya namun gak diduga Hanon juga punya kekuatan fisik yang bisa mengimbangi si Liho Sin berpindah pada Ueki dan Ai yang sedang menuju jalan hidup sampai mereka dijegat oleh si Margaret yang bilang akan menghabisi Ueki karena Ueki menolak melawan Margaret pria itu pun malah mengancam akan menghabisi Ai membuat Ueki menyerangnya walau Margaret lah yang malah bisa menjatuhkan Ueki kembali ke Liho yang kesulitan karena si Hanon bahkan bisa mengunggulinya dalam kekuatan fisik sadar serangan biasa gak bisa menyentuh Hanon Liho pun mengeluarkan sebuah teknik bernama Gankutsuso untuk mengakhiri pertarungan namun Hanon hanya menahan teknik itu dengan satu tangan aja dan kemudian mengempaskan si Liho sampai pria itu gak sadarkan diri melihat itu Sano dan Rinko pun akhirnya menunjukkan diri dan ternyata mereka gak cuma berdua karena Diego dan Dekot pun udah sampai disana juga sementara itu Ueki diberitahu Margaret jika Hanon lebih kuat dari dirinya karena makhluk dunia bawah punya kekuatan fisik di atas rata-rata ditambah Hanon udah menelan Robert dan juga Raja Surgawi dan karena itu Margaret bertanya bagaimana cara Ueki akan mengalahkan Hanon namun yang mengejutkan Margaret lalu berkata Ueki harus mengalahkan Hanon untuk menyelamatkan masa depan hingga ia pun menunjukkan wujud aslinya yang adalah seekor binatang kayangan sama seperti Tenko bahkan ia bersedia menolong Ueki naik ke bintang 10 dengan menggunakan ruangan pembangkitnya dan saat Ueki sedang berlatih bersama Margaret Ai seorang diri menuju ke jalan hidup dan gak diduga saat Ai sedang bingung memilih jalan yang mana untuk bisa masuk Kilnorton tahu-tahu muncul di belakangnya balik lagi ke Hanon yang dikeroyok oleh 4 orang namun ia masih bisa menghindari semua serangan dengan mudah karena serangan biasa gak mempan Sono pun mengeluarkan teknik barunya yang bernama Coga Zanbil bersamaan dengan Dekot dan Diego yang menggabungkan senjata suci mereka tapi sayangnya gak diperlihatkan serangan macam apa yang dikeluarkan ketiganya hingga tahu-tahu malah mereka yang dibuat terpental oleh si Hanon dan saat Hanon akan menghabisi Sano saat itulah Ai dan Kilnorton tiba tepat waktu melihat Kil udah tiba ketiga anggota tim Barrow itu pun langsung menyatukan kekuatan mereka tapi liciknya sebelum itu terjadi Hanon tahu-tahu menyerang Kil dengan Kuroganenya dan karena itu lagi-lagi kita gak diperlihatkan kekuatan Kilnorton yang sebenarnya dua jam pun telah berlalu dimana saat itu Ueki udah berhasil mencapai bintang sembilannya balik lagi ke Hanon yang berniat melenyapkan Ai terlebih dahulu karena Hanon ini menganggap kekuatan Ai lah yang paling berbahaya beruntung Sano masih bisa melindungi gadis itu Sano dan yang lainnya kembali menyerang secara bersamaan dan kali ini giliran Dekot dan Diego yang melindungi Rinko saat gadis itu akan terkena Kuroganenya milik si Hanon setelah menjatuhkan dan keduanya Hanon pun lalu menyerang Rinko dan Sano sampai tinggal menyisakan Ai seorang diri Hanon lalu menghampiri Ai sambil berkata mereka semua udah bertarung selama 8 jam lebih ia pun mencekik Ai dan bermaksud menghabisi gadis itu dengan menjatuhkannya dari atas jalan hidup tapi gak diduga Ueki datang menangkap Ai dan yang mengejutkan sekarang Ueki bisa terbang menggunakan senjata suci bernama Seiku yang berbentuk sepasang sayap melihat itu Hanon pun auto mengeluarkan Seikunya juga dan langsung bertarung di udara Ueki menyerang menggunakan pik yang ditahan oleh Hanon menggunakan pik milik Robet Hanon kemudian mengeluarkan aura gelap yang ternyata adalah senjata suci bintang 10 yang bernama Arc Enemy yang bisa tercipta berdasarkan pemikiran pemiliknya dan karena pemikiran dan hasratnya Hanon bisa menciptakan seekor monster besar setelah diserang Ueki juga akhirnya mengeluarkan Arc Enemy-nya dimana dengan pemikirannya Ueki menciptakan wujud Mr. K membuatnya ditertawakan oleh si Hanon dan lucunya Arc Enemy itu bisa menolak saat Ueki memintanya menyerang Hanon karena ia marah Ueki udah memberinya wujud seorang lelaki tua setelah perdebatan gak penting kedua Arc Enemy pun akhirnya beradu satu sama lain dan disini Arc Enemy milik Hanon ternyata bisa mengungguli milik Ueki melihat kekuatan Arc Enemy Hanon Ueki menjauh dari jalan hidup karena ia gak mau serangan-serangan si Hanon mengenai teman-temannya yang berada di sana namun Hanon berhasil mengejar Ueki dan menghajar jagoan kita menggunakan semua senjata secara sucinya setelah itu Hanon sempat-sempatnya mengejek Arc Enemy Ueki yang katanya sangat lemah karena itu ia pun berniat menghabisi Ueki sekaligus semua orang yang berada di jalan hidup dengan serangan Arc Enemy terakhirnya kenapa terakhir Min? oke Mimin jelasin dulu jadi guys setiap mahluk kayangan punya batasan masing-masing mengeluarkan Arc Enemy dimana Robert dan Ueki cuma bisa menembakkan senjata suci itu sebanyak 6 kali dan disini si Hanon cuma menggunakan Arc Enemy dari si Robert karena milik Raja Surgawi sebelumnya udah habis dipakai melawan Margaret Ueki lalu mengeluarkan Arc Enemy-nya untuk menahan si monster raksaksa dan dengan tekad ingin melindungi teman-temannya Ueki pun akhirnya bisa mengungguli Arc Enemy milik si Hanon setelahnya Hanon terlihat aneh yang ternyata ia memuntahkan tubuh si Robert membuatnya kehilangan kekuatan kayangan dengan maksud agar Ueki kehilangan semua bakatnya karena seperti yang kita tahu peraturan pertandingan menyatakan pengguna kekuatan gak boleh menyerang orang yang gak punya kekuatan kayangan atau orang yang bukan peserta juga dan disini sisa bakat Ueki cuma ada 18 dan karena hal tersebut ia cuma bisa menyerang sebanyak itu dan sulitnya pengguna kekuatan akan mati jika mereka kehilangan semua bakatnya Ueki lalu menitipkan Robert pada Ai dan berniat kembali bertarung Ueki langsung menyianyiakan satu bakat karena pik yang dikeluarkan hanya menyentuh si Hanon sedikit aja Ueki yang gak main-main ingin cepat mengalahkan Hanon sebelum bakatnya habis menyerang lagi dengan Kurogane tapi itu adalah sebuah kesalahan fatal karena Hanon menghancurkan Kurogane tersebut jadi serpihan-serpihan kecil yang sengaja gak ia hindari hingga Ueki dengan cepat kehilangan hampir semua bakatnya sampai cuma tersisa 4 bakat aja disini Ueki masih punya sisa 1 Arcanemy dan karena Hanon gak mau lawannya itu mengaktifkan Arcanemy ia juga kemudian ikut menyerang Ueki membalas Hanon yang membuatnya lagi-lagi menyanyiakan 2 bakat tapi bersamaan dengan itu Ueki mengerti saat melihat Hanon cuma menghindar bukan menangkis serangannya saat Hanon berada di udara karena ternyata Hanon yang udah melepaskan tubuh Robert gak bisa mengeluarkan 2 senjata suci sekaligus dimana saat terbang saat ini ia cuma menggunakan Seiku milik Sang Raja by the way kenapa Ueki bisa menggunakan Seiku sambil ngeluarin senjata suci lain buat yang lupa kekuatan level 2 senjata suci Ueki si anak pohon ini bisa mengeluarkan semua senjata suci sekaligus dalam waktu bersamaan ya sementara si Hanon gak bisa ya dimana awal pertarungan tadi Hanon bisa ngeluarin senjata suci padahal lagi ngaktifin Seiku karena Hanon tadi masih punya 2 kekuatan yaitu dari Raja sama si Robet dan karena Robet udah dikeluarin sekarang Hanon cuma bisa pake kekuatan milik Raja Surgawi aja Hanon kemudian menendang Ueki sampai terjatuh ia lalu tertawa sombong dan bilang dengan sisa 2 bakat Ueki gak mungkin bisa mengalahkannya Hanon juga berhasil menganalisa arc enemy si Ueki yang katanya bisa bertambah kuat karena tekad ingin melindungi teman-temannya karena itu ia pun mencoba menghabisi Ai beruntung Kuroganenya kena tabok oleh sarung tangan milik si Rinko dan Hanon yang lengah malah kehilangan sebelah saikunya oleh si Sano yang udah berhasil bangkit melihat itu Ueki menyerang Hanon dari belakang walau Hanon dengan sisa satu sayap masih bisa menghindar Hanon yang mengira Ueki tadi menyerang dengan arc enemy terlihat senang karena sekarang Ueki udah kehabisan senjata level 10 tersebut dan juga cuma punya satu bakat tersisa tapi ternyata serangan tadi hanyalah tembakan Kurogane dan saat Hanon terjatuh barulah Ueki bersiap menyerang dengan arc enemy dan juga bakat terakhirnya dan sambil mengucapkan salam perpisahan pada teman-temannya Ueki pun mengenai tubuh Hanon dengan sangat telak walau berhasil menjatuhkan Hanon teman-teman Ueki bersamaan dengan itu Barau datang ke sana sambil membawa tubuh Hideyoshi yang sudah terluka parah karena ternyata Kurogane yang Ueki tembakan tadi mengenai si Hideyoshi yang saat itu berada di bawah jalan hidup dan karena itu Ae menyadari sesuatu dimana Kurogane Ueki berhasil menjatuhkan Hideyoshi yang adalah sama-sama pengguna kekuatan dan peserta turnamen dan karena itu berarti sebelum menyerang Hanon menggunakan arkanemi Ueki mendapatkan satu bakat tambahan lagi dan bener aja karena ternyata Ueki masih hidup berkat keapesan si Hideyoshi mereka semua lalu menemui Hanon yang ternyata masih hidup Ueki lalu bertanya sebenarnya mimpi seperti apa yang ingin Hanon wujudkan yang ternyata Hanon cuma ingin ada seseorang yang bisa mengalahkan kekuatan buasnya dan jika ia lebih baik Hanon menghancurkan dunia ini Ueki lalu menjawab itu bukanlah sebuah mimpi karena jika dunia hancur maka Hanon akan hidup seorang diri karena mimpi adalah sesuatu yang bisa dinikmati bersama orang lain gak lama pelayan raja datang membawa hampir semua peserta ke tempat itu untuk menyatakan jika tim Ueki yang udah berhasil memenangkan pertarungannya sang pelayan lalu memberikan Ueki bakat kosong yang bahkan teman-temannya gak ada yang tahu bakat apa yang Ueki tulis di sana saat diminta memilih raja baru tim Ueki dengan kompak memilih Wanko gak lama Tenko datang membawa banyak binatang kayangan yang katanya selama ini terkurung di dalam tubuh Margaret dan melihat itu Ueki pun mengizinkan Tenko tinggal bersama semua monster kayangan tersebut di scene akhir disebutkan jika Hanon dan Margaret akhirnya dipenjara di dunia bawah sementara Ueki lalu ditemui Robert dan berteman dengannya sampai tiba saatnya tim Barrao tim Marilin dan Liho pun berpisah dengan tim Ueki setelahnya Ueki pun berpisah dengan semua timnya dan kembali ke kehidupan normal sampai suatu hari di sekolah Ueki dan Ai kedatangan guru baru yang gak lain adalah Mister K dan itu semua di bakat kosong agar bisa menyatukan mereka semua kembali dan serial The Law of Ueki pun berakhir oke karena videonya udah habis gue gondur-undur dan gak yakin movie pamit jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bahas selanjutnya bye bye